Badai, Awan, Angin Jilid 28. Bab 81. Kiong Cao Bun menyetujui perjodohan putrinya, Seng Cap Si Kou terluka parah. Kiong Mi Yun diam saja, tapi saat ayahnya menyebut nama Kong San Po, ini membuat Kiong Mi Yun sadar. Demi Kong San Po, aku harus tetap hidup pikir Kiong Mi Yun. Di tengah pertarungan Kok Siau Hang dan Hon Pue Eng mampu menghadapi Kiong Si Kiang, sebaliknya Jen Ang Siau terdesak oleh Ciong Bupa. Melihat hal itu Kiong Cao Bun hanya mengangguk, dia tak ikut terjun ke dalam pertempuran. Jen Ang Siau dikejar Ciong Bupa. Tapi dengan cerdik Nona Jen menghalangi Ciong Bupa dengan meja dan kursi yang sengaja dia dorong untuk menghalangi majunya lawan. Tak heran jika Ciong Bupa yang terhalang meja dan kursi belum berhasil menangkap Nona Jendral. Saat menyaksikan gaya bersilat Nona Jen, Kiong Cao Bun mengenali ilmu silat Jen Tian Go. Saudara Ciong, hati-hati. Jangan lukai Nona itu. Dia putri itu Jen Tian Go kata Kiong Cao Bun. Karena Nona Jen terus berlarian sambil menggulingkan meja dan kursi, Ciong Bupa kelihatan tak sabar ingin segera mengakhiri kejar-kejaran itu. Ketika Ciong Bupa mendengar seruan Kiong Cao Bun dia mengangguk. Baik aku tahu kata Ciong Bupa. Ciong Bupa menyingkirkan meja yang menghalanginya dengan menendangnya. Tak lama terdengar suara berisik meja dan kursi yang ditendang oleh Ciong Bupa. Maka itu tak heran ada kursi yang melayang jatuh ke arah tangga loteng, kebetulan saat itu seorang pemuda sedang berjalan naik ke atas loteng. Dengan sebuah payung, kursi itu dihalau ke atas. Saat meja itu terhantam payung, meja itu langsung berlubang. Di belakang anak muda itu muncul lagi seorang kakek mengikutinya. Hai, kakak Po teriak Ciong Mim yang girang bukan main. Memang orang itu Kong San Po yang datang bersama Wan Ceng Leong. Jika dia bertemu dengan Ciong Cao Bun itu tak mengherankan, tapi justru dia bertemu dengan Nona Ciong, ini yang mengherankan dia. Saat itu dia girang, kaget bercampur jadi satu. Penang adik Myun, ayahmu tak akan menyusahkan kau kata Kong San Po. Baik, kau jangan hiraukan aku, kau bantu saja Cici Jen kata Ciong Myun. Ciong Cao Bun kaget. Eh, angin apa yang membawamu kemari saudara Wan kata Ciong Cao Bun. Aku rasa kau tahu maksud kedatanganku kata Wan Ceng Leong. Mana putriku? Jadi kau mau mencari putrimu kata Ciong Cao Bun. Kau jangan pura-pura bodoh, kata Wan Ceng Leong. Aku sudah tahu kau menangkap putriku dan Cigiok Fang, bukan? Kau jangan marah, saudarawan, jika ada masalah bisa kita rundingkan, kata Ciong Cao Bun. Saat itu Ciong Bu Pa mendesak Nona Jen hingga sampai ke dinding rumah makan. Tapi Kong San Po melompat ke arah Ciong Bu Pa. Jangan kau ganggu Nona itu bentak Kong San Po. Karena belum tahu lihainya anak muda itu, maka itu dia tak menghiraukan peringatan Kong San Po itu. Dia berbalik menghadapi anak muda itu, payung lawan dia cengkram. Ciong Bu Pa kaget saat tangannya menyentuh payung lawan dia merasakan sakit bukan main. Segera dia lepaskan cekalan pada payung itu. Melihat lawannya kesakitan Kong San Po tertawa. Kau jerih pada senjataku, baik kita bertarung dengan tangan kosong saja kata Kong San Po sambil melemparkan payung besinya ke arah Nona Jen dan minta untuk dijaga. Ciong Bu Pa maju dan menerkam bagaikan binatang buas, tangan mereka langsung bentruk. Begitu hebatnya mereka mengadu tenaga, lantai papan loteng jebol karena terinjak kaki Ciong Bu Pa. Hal ini karena kuatnya Ciong Bu Pa mengerahkan tenaga dalamnya. Akibatnya Ciong Bu Pa terperosok ke bawah, untung tangan Ciong Bu Pa masih berhasil meraih sisi lubang sehingga dia tidak terjatuh ke bawah sana. Rambut Ciong Bu Pa dicengkram oleh Kong San Po, lalu diangkat ke atas. Sesudah ditotok lalu tubuhnya dilemparkan ke samping. Sial baginya, semula dia akan menawan Nona Jen untuk disandra, sekarang malah dia yang dikalahkan oleh Kong San Po dengan mudah. Hentikan dulu, mari kita bicara baik-baik kata Ciong Chow Bun. Kio Saki yang mundur, kok Sial Hang dan Hon Pue Eng sempat bertemu dengan Kong San Po? Baik, kira bagaimana kau akan berunding denganku kata Wan Ceng Leong. Bukankah kita sahabat lama kata Ciong Chow Bun? Kau telah menangkap putriku, begitukah caramu memperlakukan seorang sahabatmu kata Wan Ceng Leong. Jangan khawatir, kata Kiong Chow Bun. Putrimu dan calon menantumu ada di tempatku, tapi karena persahabatan kita, sedikitpun aku tidak mengganggu mereka. Sekarang, apa maumu? Kenapa masih bertanya? Lekas bebaskan putriku kata Wan Ceng Leong. Kau sudah tahu aturan Kang O, soal teman itu lain lagi, kata Kiong Chow Bun. Dengar kata-kataku, selain putriku juga putrimu harus kau tinggalkan di sini kata Wan Ceng Leong menambahkan. Apa syaratmu itu adil, sementara kau memperoleh kembali putrimu, kau tahan putriku kata Kiong Chow Bun. Tadi ayah bilang kau akan mempertemukan aku dengan kakak Po, kata Kiong Myun. Kau tetap ayahku dan kau tak pernah kehilangan putrimu. Sial aku ini, dasarnya anak perempuan kalau sudah dewasa diambil orang keluh Kiong Chow Bun. Jangan khawatir, adik Myun, ayahmu pasti akan menyelesaikan masalah kita kata Kong San Po. Ah, ternyata kakak Po lebih bijaksana darimu, setidaknya aku tidak terlalu sial kata Kiong Chow Bun. Aku tidak berhitungan denganmu sudah bagus, kenapa kau bilang sial, kata Wan Ceng Leong. Baik, demi persahabatan kita aku akan menyerahkan suatu benda. Pusaka sebagai mas kawin anakmu. Maka itu kau jangan bilang kau sial. Benda apa itu kata Kiong Chow Bun dengan jantung berdebar-debar. Wan Ceng Leong mengeluarkan kitab pusaka keluarga Suang. Kitab ini berhasil kurampas dari tangan si Bun So Ya, sedangkan kitab itu milik keluarga ibu Kong San Po. Maka aku rasa ini pantas sebagai mas kawin bagi pernikahan putrimu dengannya. Bagaimana aku bisa tahu kalau kitab ini asli atau palsu kata Kiong Chow Bun. Menantumu sudah memeriksanya, tidak mungkin palsu, kata Wan Ceng Leong. Sudah ku periksa, ada tulisan ayahku di dalamnya, kata Kong San Po ikut bicara. Selain sebagai tanda mata, ini berarti hutangku padamu sudah lunas kata Wan Ceng Leong. Baik, aku setuju, berikan kitab itu padaku, putrimu dan menantumu akan aku bebaskan. Sejak saat ini masalah kita selesai, kata Kiong Chow Bun. Bagaimana dengan adik Mi Yun, tanya Kong San Po. Sudah ku terima mas kawinmu, masakan putri ku tidak? Ku serahkan padamu, kata Kiong Chow Bun sambil tertawa. Mi Yun, silakan kau ikut dengan Kong San Toa Komu. Kiong Mi Yun menangis gembira, dia pegang tangan Kong San Po erat-erat. Sesudah mengalami berbagai kendala akhirnya mereka bisa bersatu. Tanpa malu-malu. Kiong Mi Yun bersandar di rada pemuda itu di depan orang banyak. Melihat perdamaian antara Kiong Chow Bun dengan lawan-lawannya, tentu saja hal ini membuat Kiong Sak Kiang dan Kiong Bupa bingung. Memang perjanjian hutang Wan Ceng Leong gara-gara mereka. Sekarang pasti Wan Ceng Leong akan menghadapi mereka. Saudara Kiong, kita sahabatmu, apa yang kau putuskan sebaiknya kuap pikirkan juga kami kata Kiong Sak Kiang. Dia benar, tentang putrimu aku memang perlu bantuannya kata Kiong Chow Bun. Maka aku mohon urusanmu dengan mereka kah sudah saja sampai di sini. Apa maksudmu? Kau mau mencari masalah denganku kata Wan Ceng Leong. Karena putri dan calon menantumu ada di bawah pengawasan seorang kawan saudara Kio, terpaksa aku harus minta pertolongan dia untuk mengantarkan putri dan calon menantumu ke sini, kata Kiong Chow Bun. Baik, sekarang mereka kuampuni, lain kali awas jika aku bertemu lagi dengan mereka maka mereka tak akan ku beri ampun kata Wan Ceng Leong. Kio Sak Kiang senang sekali, dia menyatakan setuju dan mendekati Ciong Bupa dengan maksud hendak membuka jalan darah anak buahnya yang tadi ditotok oleh Kong San Po. Tunggu kata Wan Ceng Leong. Ada apa lagi tanya Kio Sak Kiang? Hektometer. Kau bodoh sekali tak tahu aturan kaum Kang O, sesudah putriku dan menantuku kau bebaskan baru kau boleh membawa anak buahmu kata Wan Ceng Leong. Baik, kau jangan khawatir, Kio Tucu, kata Kong San Po sambil tertawa, aku telah menotok kawanmu dengan ilmu tiam hiat yang khas, dia tak akan mampus kau bebaskan, paling-paling dia kehilangan sebagian tenaga dalamnya saja sedikit. Baik, akan ku penuhi permintaan kalian, kata Kio Sak Kiang yang khawatir anak buahnya dilukai lebih parah lagi. Dengan gusar dia awasi wajah Kong San Po lalu dia pergi. Kau jangan tergesa-gesa, Kio Tucu kata Wan Ceng Leong yang lalu berkata pada Kiong Chao Bun. Bagaimana saudara Kiong, sekarang kita bicara sebagai sahabat lama, kata Wan Ceng Leong. Kong San Po memanggil pelayan agar mereka membersihkan meja dan kursi yang berantakan dan dia membayar ganti rugi, lalu dia memesan makanan dan arak. Tolong saudara Kiong katakan, apa maksud kedatanganmu ke tempat ini kata Wan Ceng Leong. Kebetulan aku lewat, dan aku singgah ke rumah makan yang terkenal ini, kata Kiong Chao Bun. Jangan bohong. Aku rasakah sedang menunggu kedatangan dua orang temanmu, bukan kata Wan Ceng Leong. Dari mana kau tahu masalah itu kata Kiong Chao Bun. Tadi kau bilang kita sahabat lama, kenapa kau masih menyembunyikan sesuatu pada sahabatmu ini? Bukankah kedatanganmu untuk berunding dengan Hang Hong Goh? Pang? Sedang kedua sahabatmu itu Uh Bong dan Si Bun Soya, bukan? Keterangan Paman Wan belum lengkap, kata Kong San Po. Masih ada keponakan Si Bun Soya dan Tu Koh Heng, bukan? Si Bun Chuse dan Tu Koh Heng tak masuk hitungan, kata Wan Ceng Leong. Aku hanya berbicara tentang Uh Bong dan Si Bun Soya saja. Kenapa mereka berdua? Tanya Kiong Chao Bun. Jangan kau tunggu mereka itu, aku yakin mereka tak akan ke sini, kata Wan Ceng Leong. Kenapa? Tanya Kiong Chao Bun. Uh Bong terluka parah oleh menantumu, sekalipun tidak mati pasti dia luka parah, kata Wan Ceng Leong. Tentang Si Bun Soya, kitab itu keminta dari tangannya. Jika aku ada di sini, mana berani dia datang kemari? Kiong Chao Bun kaget. Jika mereka tak datang itu berarti urusan jadi berantakan. Semua rencana dan tugas dari Wan Yen Tiang Cie gagal total. Ada lagi yang akan ku sampaikan padamu, aku yakin kau tak tahu kenapa menantumu kemari? Jika kau ingin tahu silakan kau tanyakan sendiri padanya, kata Wan Ceng Leong. Aku mendapat tugas dari Liu Beng Cu ke sini untuk mengadakan persekutuhan dengan Hang Hao Ongger Gopang, kata Kong San Po. Kiong Chao Bun diam. Saat itu Wan Ceng Leong mengedipi Kiong Min yang ikut bicara, Ayah, lebih baik kita pulang ke Heka Hang Tu. Untuk apa ayah? Mengabdi jadi budak bangsa asing? Jangan ketai toh kata Kiong Min. Kiong Chao Bun kembali meneguk arak di cawannya. Baik, ayah akan pulang bersamamu ke Heka Hang Tu, kata Kiong Chao Bun. Bagus ayah, aku ini putrimu dan karena itu aku akan berbakti padamu, kata Kiong Min. Saat itu terdengar langkah orang sedang naik ke atas loteng. Ternyata orang itu Ang Kin, ketua Tiang Keng Pang. Ang Kin datang karena mendapat laporan dari anak buahnya, bahwa Kiong Chao Hang dan kawan-kawannya ada di rumah makan NGI Nih Lau. Saat melihat di sana ada Kiong Chao Bun, Ang Kin kaget. Tapi hatinya agak lega karena ada Kong San Po di sana. Kebetulan kau datang, Ang Pang Chu, kata Kiong Chao Hang. Kami memang ingin menemuimu. Kiong Tu Chu juga tinggal di tempat kami. Mari ke tempatku, di sana kalian bisa berbincang lebih asik lagi. Semula Ang Kin ingin Kong San Po tak bicara belak-belakan di depan Kiong Chao Bun, tapi pemuda itu malah langsung bicara. Aku mendapat tugas dari Liu Beng Chu dari Kim Ki Leng khusus untuk menemuimu. Kebetulan di tengah jalan aku bertemu dengan Wan Chu Chu. Tentu kau belum kenal dengannya, bukan? Dia agirang bisa bertemu dengan Wan Cheng Leong yang terkenal itu. Maka itu dia tak merasa ngeri jika terjadi sesuatu karena ada mereka. Aku dengan Kiong Chu Chu bersahabat lama, Ang Pang Chu, kata Wan Cheng Leong. Karena tak lama lagi kami akan pulang ke pulau kami masing-masing, mungkin kami tak sempat singgah di tempatmu. Mendengar Kiong Chao Bun akan kembali ke pulaunya, Ang Kin girang. Tapi akhirnya dia berlagak menyesal. Tapi sayang kau akan segera pergi, Kiong Tu Chu, maka kesempatan ini ku pakai untuk mengucapkan selamat jalan, kata Ang Kin. Tak lama Ang Kin memanggil pelayan. Siapkan makanan untuk kami semua, kata Ang Kin. Sudah, jangan merepotkan, aku hanya menunggu dua teman saya. Begitu mereka datang aku akan segera berangkat, kata Kiong Chao Bun. Kiranya kau tak perlu menunggu lama, mereka sudah datang kata Wan Cheng Leong. Tak lama terdengar orang naik ke atas loteng rumah makan itu, mereka Kiong Se Ki Yang Yang kembali bersama Cik Giyok Fang dan Wan Se Yang. Ayah kata Wan Se Yang sambil menubruk kepelukan alihnya. Anak dihina orang, ak ayah jangan tinggal diam. Ah, tak perlu risau, nak. Paman Kiong cuma bergurau denganmu, jangan anggap sungguhan, kata Wan Cheng Leong. Malah beliau sudah berjanji akan meninggalkan putrinya di sini untuk temanmu. Nonawan cerdas, maka itu dia tahu apa yang telah terjadi. Akhirnya sambil tertawa dia bilang, ah, jadi aku dijadikan Sandra untuk ditukar dengan Cici Kiong. Dia diizinkan tinggal bukan untukku tapi untuk Kong Santo aku, kata Wan Se Yang. Sesudah itu Kong Santo segera membuka jalan darah Ciong Bupa. Tanpa banyak bicara lagi Kiao Se Ki Yang dan Ciong Bupa langsung pergi. Tunggu kata Wan Cheng Leong. Kau mau apa lagi kata Kiao Se Ki Yang agak cemas. Katakan kepada Su Tiantek, jika aku bertemu. Dengannya diuseng, dia akan kubunuh kata Wan Cheng Leong. Juga kalian berdua. Baik, kami akan segera pergi, kata Kiao Se Ki Yang. Ketika Kiong Chao Bun akan pergi, Kiong Mi Yun berkata, ayah, terimalah harap dariku. Kiong Chao Bun memang tak pernah diperlakukan demikian oleh putri kesayangannya. Maka itu dia berkata, karena kau bersama Kong Santo akumu, aku tak perlu khawatir, kata Kiong Chao Bun. Paman Kiong, apakah kau tahu bagaimana keadaan ayahku, kata Jen Ang Siao. Aku bertemu dengannya di Taito, di tempat Tuan Yen Ti Yang Cie, kata Kiong Chao Bun. Selamat tinggal aku akan pergi. Sesudah Kiong Chao Bun pergi, Ang Kin mengaku dia dan kawan-kawannya ditekan. Semula mereka akan melawan, untungnya sekarang masalah itu sudah beres. Sebenarnya aku masih khawatir tiba-tiba si Bun datang kemari, kata Ang Kin. Dia sudah diusir Paman Wan, kau jangan khawatir, kata Kong San Po. Ang Kin senang. Jika dia tak datang kami tak khawatir lagi, kata Ang Kin. Kami tak takut pada bangsa Kim. Sekarang pemerintah Kim sedang sibuk menghadapi serangan bangsa Mongol, kalian tidak perlu khawatir diganggu mereka, kata Kong San Po. Tetapi jika pasukan Mongol menyerbu ke Tionggoan secara besar-besaran, orang Kang Ho harus siap menghadapi segala kemungkinan dan bersatu untuk mengusir mereka. Untuk itu aku datang atas perintah Liu Beng Cu untuk membicarakannya dengan kalian. Kong San Xiao Hiap, kau telah menyelamatkan aku apa yang kau inginkan, kami siap membantu kata Ang Kin. Katakan pada Liu Beng Cu, kami semua tunduk di bawah perintahnya. Mendengar jawaban itu Kong San Po Girang bukan main. Saat Kong San Po sedang berunding dengan Ang Kin, Kok Xiao Hang dan Cik Giok Fang sedang menceritakan pengalaman mereka selama berpisahan. Kami berdua berniat ke Kim Ki Leng kata Cik Giok Fang. Kami akan mencari kabar tentang Cik Giok Hian, adikku. Aku melihatnya di Yang Chiu, dan bukan di Kim Leng kata Kok Xiao Hang. Pergi ke mana dia tanya Cik Giok Fang. Kok Xiao Hang yang tak bisa menceritakan kejadian yang sebenarnya, lalu menoleh ke arah Hong Bu Eeng yang langsung bicara pada Cik Giok Fang. Cito aku, apakah sudah tahu tentang Seng Liong Senin kata Hong Bu Eeng? Aku dengar dia sudah meninggal, apa benar begitu kata Cik Giok Fang. Akan ku ceritakan kejadiannya, tapi kau jangan berduka, kata Hong Bu Eeng. Liong Senin belum mati. Cik Giok Fang kaget mendengar keterangan itu. Ah, kalau dia masih hidup kenapa aku harus berduka pikir Cik Giok Fang? Setelah Hong Bu Eeng mengisahkan tentang Seng Liong Senin yang telah putus hubungannya dengan Cik Giok Hian, barulah dia tahu kalau adik perempuannya sudah berpisah dengan Liong Senin. Sambil menunduk dan sedikit berduka Cik Giok Fang berkata perlahan. Dulu juga sudah ku duga, bahwa mereka tak akan rukun selamanya. Tapi aku pun berpikir ada baiknya mereka berpisah, kata Cik Giok Fang. Bulan lalu saat kami berpisah dengan Di Adi Sang Keng San, kakak Giok Hian mengatakan bahwa dia akan ke Keng Lam untuk menemui Bun Tai Hiap. Sesudah itu baru dia pulang ke Pek Hoa Kok. Sekarang barangkali dia sudah ada di rumah, kata Hong Bu Eeng. Kalau begitu mari kita pergi, kata Wan Ceng Liong. Kakak Giok Fang baru mendengar tentang adiknya. Aku, Wan Seng belum meneruskan kata-katanya. Sudah dipotong oleh ayahnya. Jadi kau mau ikut dia untuk menemui adik iparmu, kata Wan Ceng Liong. Mendengar ucapan ayahnya wajah nonawan berubah merah. Ayah, apakah kau tak mau ikut kami? Katanya Pek Hoa Kok yang ada di daerah yang ciu itu indah sekali, kata Wan Seng. Jika kau mau diikuti seorang kakek sepertiku, aku mau, kata ayahnya. Mumpung sudah di sini, sebaiknya kau singgah dulu ke tempat kami, kata Angkin. Dengan demikian sebagai tuan rumah aku bisa menyambutmu. Bagaiku singgah di tempatmu tidak masalah, tapi entah Giok Fang? Mungkin dia sedang terburu-buru ingin pulang, kata Wan Ceng Liong. Semula memang Giok Fang ingin segera pulang untuk menemui adiknya, tapi karena undangan Angkin yang mendesak, ditambah dia juga masih kangen pada Kok Siao Hang dan Kong San Po, akhirnya dia setuju menunda kepulangannya. Mereka lalu berangkat ke markas Tiang Keng Pang, tapi baru saja tiba mereka sudah mendengar suara berisik. Itu suara dengusan dari seorang nenek. Hektometer. Kalian jangan berbohong padaku, lekas panggil Kiong Chao Bun keluar kata nenek itu. Rupanya anak buah Angkin sedang bertengkar dengan seorang nenek yang mencari Kiong Chao Bun, si nenek tak puas saat diberitahu bahwa Kiong Chao Bun sedang keluar. Angkin heran, nenek itu datang mencari Kiong Chao Bun, dia anggap nenek itu sangat berani. Tetapi Han Pue Eng sudah langsung mengenali suara nenek yang garang itu. Aku rasa itu sengcap si kau kata Han Pue Eng. Aku tak mau tahu, sudah sejak tadi ku katakan Kiong Tu. Cu tak ada di sini kata Teng Hao, wakil ketua Tiang Keng Pang dengan Gusar. Jika kau tak ingin kami berbuat kasar terhadapmu, silakan kau tinggalkan tempat ini. Hektometer. Aku datang justru akan mengacau di tempatmu ini, ayo jika kalian mau berbuat kasar padaku tantang nenek itu. Angkin buru-buru masuk ke ruang tamu. Pangcu sudah datang teriak anak buahnya. Dalam sekejap sencap si kau bergerak, tahu-tahu Teng Hao sudah tertangkap olehnya. Dia meringis kesakitan. Sebenarnya Teng Hao ahli tiat sah Chiang, pukulan pasir besi, tapi dengan muda nenek itu menyenderanya. Lepaskan dia. Siapa kau, dan mau apa mencari Kiong To Cu kata Angkin. Saat rombongan kok Siau Hang sudah masuk. Memang nenek itu sengcap si kau? Hektometer. Aku kira kau ini Ang Pangcu, ternyata bukan kata sengcap si kau. Dia lepaskan Teng Hao lalu menghadapi Angkin. Panggil Kiong Tu Cu untuk menemuiku, sesudah. Urusan kami selesai, aku akan pergi dari sini kata sengcap si kau. Dia tak ada di sini, jika kau mau mencarinya kau pergi saja ke Hekti Hang Tuk kata Angkin. Kau jangan bohong. Aku tahu dia bersama Kiong Se Kiang dan Chiang Bu pada di sini kata sengcap si kau. Ang Pangcu tak bohong padamu, kata Wan Cheng Leong yang langsung maju ke depan. Dia sudah pulang sesudah ku beri dia nasihat. Sengcap si kau kaget karena tak mengira dia akan bertemu dengan Wan Cheng Leong di tempat itu. Kok Siau Hang dan Nonahan pun ikut maju. Kau ingin mencari Kiong Tu Cu, tapi kami justru sedang mencarimu kata Kok Siau Hang. Saat nenek itu mengawasi kesekililingnya, dia lihat di ruang itu ada Kong San Po, Kiong Mi Yun dan yang lainnya. Diam-diam dia kaget dan mengeluh. Ah, jika aku terus di sini bisa celaka pikir sengcap si kau. Tapi jika aku berhasil menyandera salah satu dari mereka, ada harapan aku bisa lolos. Tiba-tiba sengcap si kau bergerak dengan cepat. Gerakannya begitu lincah hingga sulit dihadang. Tahu-tahu dia berada dekat Nonahan, dan langsung tongkatnya bekerja. Hektometer. Dasar iblis tak tahu malu, beraninya pada Nona kecil bentak Wan Cheng Leong. Sebelum Wan Cheng Leong bertindak menolongi Nonahan, terdengar suara bentrokan nyaring. Terang. Ternyata pedang Kok Siau Hang dan Nonahan berhasil menangkis tongkat sengcap si kau. Bahkan sepasang pedang itu sudah langsung mengancam ke wajah si nenek. Buru-buru sengcap si kau menarik serangannya, hingga membuat pedang lawan tak berhasil melukainya. Wan Cheng Leong senang menyaksikan kekompakan muda-mudi itu menghadapi lawan. Ah, Chit Siu Kiam Hoat Kok Siau Hang lebih lihai dari ilmu silat jentian ke, pamannya pikir Wan Cheng Leong. Sedangkan Nonahan sudah menguasai liapin Kiam Hoat dari ayahnya dengan sempurna. Maka itu Wan Cheng Leong tak jadi membantu mereka. Wan Tuchu, aku belum pernah bermusuhan denganmu. Tapi jika kau mau silakan kau maju. Aku lebih suka binasa di tanganmu kata sengcap si kau. Ucapan itu sengaja diucapkan untuk menggertak Wan Cheng Leong. Sebagai jago tentu saja Wan Cheng Leong tak akan mengerubuti nenek itu. Tiba-tiba pedang Hon Pue Eng menyambar ke arah sengcap si kau. Iblis, kau yang meracun ibuku, kau juga beri kali-kali ingin mencelakaiku. Bisa dikatakan kita adalah musuh besar sejak dulu, kata Hon Pue Eng. Sekarang mari kita adakan perhitungan. Sengcap si kau salah menduga, ternyata kepandaian dua muda mudi itu sudah semakin maju. Melihat hal itu Wan Cheng Leong pun menilai, sekalipun muda mudi itu tak bisa mengalahkan si nenek, namun untuk dikalahkan oleh musuhnya sulit sekali. Sekarang si iblis tahu kedua muda mudi itu sudah jauh lebih lihai dibanding dulu, tadi dia menantang Wan Cheng Leong karena mengira dia akan mampu melawan kedua muda mudi itu. Wan Cheng Leong yang merasa tak perlu memberi bantuan lagi, lalu berkata, Baik aku tak ikut campur, tapi jika kau menggunakan racun hingga orang lain jadi korban, jangan salahkan aku jika aku ikut campur. Sengcap si kau melega hatinya saat mendengar janji Wan Cheng Leong itu, karena dia anggap dia mampu mengalahkan Kok Siau Hang dan Nonah Han. Tapi di diluar dugaannya, sepasang pedang muda mudi itu justru sering mengancam dirinya. Bahkan sinar pedang mereka mengurungnya hingga dia jadi terkejut. Sengcap si kau memutarkan tongkatnya dengan kencang, tapi dia hanya mampu bertahan tanpa bisa menyerang. Sengcap si kau memiliki senjata rahasia yang ampuh, jika digunakan akan meledak dan jarum berbisa akan langsung menyerang lawan-lawannya. Jika dia menggunakan senjata rahasia itu, sungguh berbahaya. Tapi karena ada orang si wan, dia tak berani menggunakannya. Pertempuran itu terus berlangsung, ruang pendopo di markas tiang kempang sengaja dikosongkan untuk memberi ruang pertarungan hingga leluasa untuk bergerak. Di tengah gelanggang Sengcap si kau sudah terkepung oleh Kok Siau Hang dan Hon Pue Eeng. Kepungan mereka semakin ketat, hingga si iblis terkurung di tengah ruang pendopo. Mengetahui dia sudah sulit bergerak, Sengcap si kau kaget dan cemas juga. Dia heran hanya setengah tahun saja tak berpertemu kedua anak muda itu ilmu silatnya sudah begitu maju pesat. Dulu keduanya berada di bawah kekuasaannya. Sengcap si kau tak sadar kalau nonahan sudah diberi petunjuk oleh ayahnya, bagaimana dia menghadapi Sengcap si kau, jika kebetulan mereka bertemu keserasian kedua muda-mudi itu karena selama setengah tahun mereka sering berlatih bersama. Jika satu lawan satu mungkin keduanya bukan tandingan Sengcap si kau yang lihai. Tapi karena mereka bersatu padu hingga sulit dikalahkan oleh si iblis. Berkali-kali si iblis mencoba menerobos kepungan dua anak muda itu, tapi usahanya selalu gagal karena ancaman dari sepasang pedang itu. Sekarang gak mulai cemas. Keringat dingin sudah membasahi tubuhnya, tapi tiba-tiba dia muntah darah. Heran sesudah muntah darah, tiba-tiba kekuatan si iblis seolah bertambah. Tongkatnya bergerak hebat hingga pedang kok si kau hang dan nonahan berhasil dia tangkis dengan hebat. Saat lawan mundur, kesempatan ini digunakan si iblis untuk menerobos keluar dari kepungan. Si iblis berhasil menyerbu ke arah hangkin dan dia akan mencengkram hangkin dengan maksud untuk dijadikan sandera. Ini dia lakukan dalam rangka untuk kabur. Dia melupakan ancaman Wan Cheng Liong, karena berpikir paling penting dia bisa selamat dan kabur. Dia tak peduli yang jadi korban orang lain. Sejak tadi Wan Cheng Liong sudah memperhatikan pertarungan itu dengan seksama. Tak heran kalau dia tahu gerakan Seng Cap Si Kou sangat membahayakan keselamatan angkin. Maka itu Seng Cap Si Kou kalah cepat oleh Wan Cheng Liong. Saat si iblis melompat, Wan Cheng Liong dengan cepat mengibaskan lengan bajunya. Sereet. Saat itu Kok Siau Hang dan Hon Pue Eng menubruk dan melancarkan serangannya. Dengan terpaksa Seng Cap Si Kou mengangkat tongkat bambunya untuk dipakai menangkis. Bersamaan dengan itu darah segar keluar dari mulutnya. Kok Siau Hang tahu si iblis muntah darahnya itu dilakukan dengan sengaja. Itulah ilmu Tian Mo Ketoh Tai Hoat yang lihai dari si iblis. Dengan muntah darah dia bisa menambah tenaganya secara tiba-tiba. Tak diduga tongkat Seng Cap Si Kou tidak bertambah kuat, sebaliknya malah menjadi makin lemah. Maka, dengan mudah pedang Kok Siau Hang berhasil menangkis tongkat itu ke samping. Barangkali ilmu Seng Cap Si Kou yang hebat itu tidak bisa bertahan lama, ditambah lagi karena kibasan lengan bajuan Cheng Liong dasyat. Maka tak ampun kagi Seng Cap Si Kou muntah darah. Tangkisan pedang Kok Siau Hang berhasil menghalau tongkat Seng Cap Si Kou ke samping. Berbareng dengan itu pemuda itu berseru, adik Eng, segera turun tangan. Mendadak pedang Kok Siau Hang menyambar dan ini memaksa Seng Cap Si Kou harus berkelit. Serangan Kok Siau Hang itu sudah diperhitungkan, agar saat Seng Cap Si Kou terpaksa harus berkelit, dari arah dia menghindari itu, Hang Pui Eng sudah siap menikamnya. Itu berarti Seng Cap Si Kou akan tertikam oleh pedang nona Hon. Mendengar perintah dari Siau Hang, dengan tak buang waktu Hang Pui Eng langsung menusukan pedangnya ke tenggorokan lawan. Seng Cap Si Kou tidak mampu menangkis lagi serangan itu dengan tongkatnya. Dia putus asa dan menghela nafas, katanya. Aku ini musuhmu, tapi aku pun pernah merawat ayahmu, dia pernah berjanji akan mengampuni kesalahanku. Belum lenyap suaranya, seret, ujung pedang Hon Pui Eng bergetar dan menusuk sambil membentak beggini. Kematianmu kuampuni, lekas enyah kau dari sini kata nonahan. Berbareng dengan itu terdengar Seng Cap S. Kou menjerit mengerikan sambil berakrobat dia mundur ke belakang. Hendak lari ke mana kau bentak Teng H.O.O. Wakil langkin itu hendak mengejarnya. Dia ingin membalas kesalahannya tadi. Tongkat Seng Cap Si Kou sempat menyabet ke belakang, tapi berhasil dirampas oleh Teng H.O.O. Tapi saking bernapsunya Teng H.O.O. menarik tongkat itu, dia sendiri kehilangan keseimbangan dan jatuh terjungkal. Belum sempat dia bangun kembali, secepat kilat Seng Cap Si Kou sudah pergi jauh. Angkin memburu untuk membangunkan Teng H.O.O. sambil menanyakan keadaannya. Jangan khawatir, ilmu silat perempuan itu sudah dipunahkan oleh nonahan, dia tidak mampu mencelakai orang lagi, kata Wan Ceng Leong. Kiranya bergetarnya ujung pedang Hon Pue Eng tadi ketika menusuk, sengaja dialihkan agar tenggorokan Seng Cap Si Kou tidak tertusuk, tapi hanya tulang bahu-nya saja yang terluka parah. Saking cepat serangan Pue Eng tersebut, meskipun tulang bahu Seng Cap Si Kou tertusuk putus, namun Angkin, Teng H.O.O. dan kawan-kawannya tidak mengetahuinya. Dengan lega Angkin tertawa. Nonahan terima kasih, kata Angkin. Bab 82. Kok Siau Hang coba menemui orang di Taitoh? Kok Siau Hang berhadapan dengan Li Tiong Chu? Melihat Tangkin begitu bersyukur, Han Pue Eng tersenyum lalu berkata pada pemimpin Hang H.O. 5 kelompok jagoan sungai Hang H.O. Sebenarnya sekalipun dia dibunuh namun hukuman itu belum cukup untuk menebus dosa-dosanya selama ini, kata Nonahan, tetapi karena ayahku pernah berjanji kepadanya bahwa dia tidak akan dibunuh. Aku pun harus taat pada janji ayahku. Mudah-mudahan untuk selanjutnya dia tidak akan menyusahkan orang lain lagi. Tulang bahunya putus oleh tusukan pedangmu, Nonahan. Pasti sulit untuk dipulihkan lagi dengan obat maupun ilmu apapun, kata Wan Ceng Liong. Sesudah tahu para penjahat yang menekan mereka sudah pergi semua, anggota Hang H.O. Ong Gout Pang sangat gembira. Mereka mengadakan jamuan makan untuk merayakan kemenangan itu. Kong San Po yang mengemban tugas dari pemimpin kelompok Kim Ki Leng merasa puas, karena perundingan yang dia lakukan berjalan mulus. Esok harinya mereka langsung pamit dan menempuh perjalanan mereka masing-masing. Menurut rencana semula, Kong San Po dan Kiong Mi Yun akan kembali ke Kim Ki Leng untuk memberi laporan pada Hong Lei Moli. Sedangkan Wan Ceng Liong dan putrinya bersama Cik Giyok Fang akan pulang ke Pek Ko Ako, di Yang Chiu, sedang Kok Siao Hang dan Hon Pue Eng akan ke Taito untuk mencari Piao Su Beng Teng. Ang Kin memberitahu Kok Siao Hang bahwa Hong Hongo Pang mempunyai metu-metu di Taito. Sekarang orang itu membuka toko kain. Sebaiknya kalian temui dia, kata Ang Kin. Kalian bisa menumpang di sana. Kalau begitu, aku mohon diberi alamat atau tanda pengenalnya, kata Kok Siao Hang Girang. Sesudah diberi alamat dan tanda pengenal orang itu, Kok Siao Hang dan Hon Pue Eng pamit akan berangkat ke Taito. Karena Jen Ang Siao bingung, dia minta ikut dengan Kok Siao Hang dan Hon Pue Eng. Semula Kiong Mi Yun ingin mengajak Nona Jen ke Kim Ke Leng, tetapi karena tahu apa maksud Nona Jen ke Taito, Nona Kiong tak menghalanginya. Tak lama maka berangkatlah rombongan Kok Siao Hang CS. Di sepanjang jalan Nona Han berbincang dengan Nona Jen tentang Seng Cap Sikou. Mereka merasa kasihan pada nasib Seng Cap Sikou. Aku rasa yang beruntung ialah Kiong Tujuh, selain putrinya sangat baik dia pun mendapat jodoh, kebetulan menantunya pun pilihan. Selanjutnya dia akan menjadi orang baik-baik. Yang aku khawatirkan ayahku tetap menjadi orang tersesat, Mungkin dia akan mengalami nasib seperti Seng Cap Sikou, kata Jen Ang Siao. Aku berharap engku, Paman Siao Hang, adik ibunya, bisa sadar dan kembali ke jalan yang benar, kata Kok Siao Hang. Kita harus berusaha sebisa mungkin dengan melihat situasi setibanya kita di Taito. Kok Siao Hang berpikir pamannya itu lebih licik dan kotor dibandingkan dengan Kiong Chow Dun. Maka itu, untuk menyadarkannya mungkin sangat sulit. Di sepanjang jalan tidak terjadi apa-apa, hingga akhirnya mereka sampai di Taito. Metu-metu hang hao onggo pang yang ada di Taito bernama Teng Sik, adik laki-laki Teng hao, wakil langkin. Alamat toko kainnya ada di jalan raya timur yang sangat ramai di wilayah bangsa Kim. Dia menggunakan nama saudagar dengan panggilan Teng Kui Seng. Karena Kok Siao Hang merasa tidak leluasa jika menemui Teng Sik bersama kedua nona yang berjalan bersamanya, dia menyuruh Hon Pue Eeng dan Jen Ang Siao menunggu di sebuah rumah makan. Jika aku berhasil menghubunginya, kalian akan ku jemput, kata Kok Siao Hang. Baiklah, kata Hon Pue Eeng. Tidak jauh dari toko Teng Sik ada warung teh, dari sana dia bisa mengawasi ke toko Teng Sik. Baiklah kami menunggu di sana, kata nona Han. Jika ada bahaya, kau bersuit saja. Baik, kata Kok Siao Hang sambil tertawa. Kok Siao Hang berjalan ke toko kain itu, tapi sesampai di sana pegawai toko itu mengatakan majikan mereka sedang tak ada di tempat. Chuan siapa, kata pegawai toko itu. Aku dari U Seng, jawab Siao Hang. Dengan berterus terang begitu Siao Hang berharap dia akan disambut dengan baik. Ternyata benar, dia memang disambut dan dipersilakan masuk, walau semua mata memperhatikannya dengan perasaan tegang. Bahkan ada pegawai muda yang ketakutan. Apa Chuan mau membeli kain? Tanya kuasa toko kain itu. Mau model apa, untuk sendiri atau akan dijual lagi? Melihat kelakuan mereka Kok Siao Hang sangsi. Sikap mereka aneh sekali, pikir Kok Siao Hang. Aku malah dikira mau belanja kain segala. Ah, mungkin ada yang mencurigakan dari sikapku. Tidak, aku tidak mau membeli kain. Akhirnya Siao Hang menjawab. Kedatanganku kemari untuk menemui majikan kalian, Chuan Teng Sid. Chuan mencari majikan kami, mau apa? Apa kau sahabatnya? Kata kuasa toko kain itu. Sekalipun aku bukan sahabat majikanmu, tetapi kedatanganku ini atas suruhan seorang sahabat baik majikanmu, jawab Kok Siao Hang sambil tersenyum. Siapa orang itu tanya kuasa toko? Seorang saudagar Siang yang tinggal di kota Uh Seng, aku baru saja dari sana, kata Siao Hang. Ternyata dia tidak disambut dengan ramah, malah jawaban Siao Hang membuat mereka semakin tegang. Majikan kami tak ada di tempat kata kuasa toko itu. Di mana beliau? Apa ada di rumahnya? Kata Siao Hang. Maaf, Chuan. Dia tak mau menerima tamu, kata kuasa itu. Tuan, saudagar ang menitipkan sesuatu untuk majikanmu, maka itu aku harus menyerahkannya langsung pada majikanmu, kata Siao Hang. Oh, begitu? Tapi maaf majikan kami tak ada di rumah, dia sedang pergi menagih hutang, kata kuasa itu. Lalu kapan beliau pulang? Kata Siao Hang lagi. Bolehkah jika aku menunggu di rumah beliau? Aku tak tahu kapan majikan kami pulang, jawab kuasa toko. Aku juga tidak tahu di mana majikan kami tinggal. Dijawab kasar demikian akhirnya kok Siao Hang dongkol juga. Kau ini keterlaluan, masa rumah majikanmu saja kau tidak tahu, kata kok Siao Hang. Kalau tak percaya sudah. Kami sedang sibuk, kata si kuasa toko. Jika tuan tak mau belanja, silakan tinggalkan toko kami. Kok Siao Hang coba menahan sabar, dia tak mau di tempat itu terjadi keributan. Tak lama toko itu ramai dikunjungi pembeli, hingga satu persatu pelayan toko itu meninggalkan kok Siao Hang sendirian. Karena mereka sibuk melayani para pembeli, perasaan dongkol kok Siao Hang meluap, dia tinggalkan toko kain itu. Saat itu dia berpikir, ah lebih baik aku berunding dulu dengan Hon Pue Eeng, ternyata Hon Pue Eeng dan Jen Ang Siao kelihatan tak sabar menunggu kok Siao Hang kembali. Apalagi saat mereka minum dan makan kue, masuk seorang pria berpakaian putih. Orang itu duduk tepat di depan meja mereka. Meta pria itu sangat nakal, tanpa berkedip dia melirik ke arah mereka. Jika diperhatikan pria itu sangat tertarik pada Jen Ang Siao. Mengetahui mereka. Diawasi terus, sudah tentu nona Jen dongkol sekali. Dia sampaikan rasa dongkolnya itu pada Hon Pue Eeng. Ini ibu kota, jadi jangan hiraukan dia, asal dia tak mengganggu kita, biarkan saja, bisik nona Hon. Di luar dugaan pemuda itu justru menghampiri meja mereka, lalu mulai mengganggu dengan sikap cerewisnya. Eh, nona-nona dari mana asal kalian? Rasanya aku kenal pada kalian kata pria itu. Siapa kau? Aku tak kenal kau sentak Jen Ang Siao. Didam perat begitu, pemuda itu bukan marah, malah menuang teh ke cawan, lalu berkata pada nona jendral. Kalau begitu anggap saja aku pernah bertemu denganmu, kau jangan marah, nona. Silakan minum teh ini. Siapa yang mau tehmu? kata nona Jen Pasar. Kemudian dengan jari tengahnya dia sentil cangkir teh yang disodorkan pemuda itu. Kepandaya nona Jen memang belum tinggi, tapi sentilan jarinya cukup bagus. Jika hanya seorang jago silat biasa saja sudah pasti dia bisa mengalahkannya. Semula nona Jen mengira pemuda itu seorang berandalan biasa. Jadi jika cangkirnya tersentil orang itu. Sekalipun cangkir itu tepat terkena sentilan nona Jen, tapi tampaknya pemuda itu tenang-tenang saja, seolah tak terjadi apa-apa dengannya. Malah cangkir itu tak bergerak hingga air teh di cangkir pun tak tercecer. Ah, tak kusangka nona masih marah padaku. Kalau tak mau biar teh ini ku minum sendiri saja, kata pemuda itu. Maafkan jika aku mengganggu kalian. Jelas sudah iwekeng pemuda itu cukup tinggi. Jika dilihat sikapnya yang tenang itu. Hank Weeeng yang ada di dekat nona Jen pun terkejut, segera dia bersiap untuk membantu nona Jen bila perlu. Tak disangka kembali mereka jadi heran karena pemuda itu tak bereaksi apa-apa. Malah dia tak melanjutkan godaannya. Setelah minum pemuda itu malah minta maaf pada mereka. Hank Weeeng dan Jen Angsiao saling mengawasi dengan sikap agak bingung, mereka tidak dapat mengira siapa pemuda itu. Tak lama kok Xiaohang sudah muncul di depan mereka lalu memberitahu apa yang dialaminya ketika Hank Weeeng menceritakan tentang pemuda yang mencurigakan itu, kok Xiaohang sangsi dan heran juga. Mungkin kedatangan kita ke sini sudah diketahui oleh musuh pikir kok Xiaohang. Setelah tenang dia minta agar Hank Weeeng dan Jen Angsiao waspada. Sesudah itu mereka berunding, bagaimana caranya mencari Tengshid? Menurut kok Xiaohang, Tengshid sengaja menghindar. Kita harus mencari akal untuk menemuinya, kata Xiaohang. Kedai minuman itu memang terletak di depan toko kain sutera milik Tengshid. Ketika Hank Weeeng melihat seorang pengantar arang keluar dari toko itu, dia berkata, kalian tunggu di sini, aku punya ide. Kemudian dia bergegas menyusul pengantar arang itu. Tak lama pengantar arang itu sudah tersusul. Lalu Nona Hon mengajak orang itu bicara. Sesudah itu Nona Hon pun kembali ke kedai minum itu. Mari kita pergi, sekarang aku sudah tahu di mana tempat tinggal Tengshid, Tengshid, kata Hon Weeeng sambil tertawa. Di tengah jalan Jenang Xiao bertanya. Cici, bagaimana kau bisa mendapat keterangan, kata Nona Jenderal. Nona Hon mengisahkan bagaimana dia memancing dan meminta keterangan dari si tukang arang itu. Pertama aku tegur dia, kenapa arang itu tidak diantar ke rumah Tengshid, kata Weeeng. Ketika itu dia bilang dengan gugup, tiga hari yang lalu aku sudah mengirim ke rumah Tengshid, katanya. Lalu kugertak dia untuk memastikan benar kaharang itu sudah dikirim dan ke mana dikirimnya. Karena ketakutan dia mengatakan alamat Tengshid, kata Nona Hon sambil tertawa. Nona Jen tertawa geli mendengar akal Nona Hon yang lihai itu. Sambil menggoda dia berkata, kau memang lihai punya akal begitu bagus. Maka itu kau harus hati-hati piawku, kata Nona Jen pada kok Xiao Hong. Yang ku takutkan di rumah Tengshid terjadi onar, kata Xiao Hong sambil tertawa. Tak lama sampailah mereka di bagian barat kota, di sana mereka menemukan alamat Tengshid. Pintu rumah Tengshid tertutup rapat, kok Xiao Hong mengetuk pintunya. Seorang penjaga rumah membukakan pintu. Mau cari siapa tuan tanya penjaga pintu. Majikan kami hari ini tak menerima tamu. Ketika itu si penjaga pintu akan menutup kembali pintunya, tapi kok Xiao Hong menahuannya. Aku mencari majikanmu di toko, beliau tak ada di sana, maka itu ku cari dia ke sini, kata kok Xiao Hong. Tapi beliau sedang sakit, maka itu beliau tidak menerima tamu, kata penjaga sambil menutup pintu. Terpaksa kok Xiao Hong mendorong pintu itu hingga penjaga itu terdorong dan kaget. Aku dari useng atas petunjuk seorang kawan majikanmu, aku harus menemuinya, kata Xiao Hong. Dengan agak dongkol akhirnya penjaga itu berkata, baiklah, kalian pasti tak mau pergi jika belum bertemu dengan majikan kami. Mari masuk dan tunggu di ruangan tamu, kata penjaga pintu itu. Sesudah menyuruh tamunya duduk, penjaga pintu itu masuk. Tak lama muncul seorang pria bertubuh kekar. Kelihatan wajahnya mirip dengan Teng H.O.O. Kami rasa kau Tuan Teng, mohon maaf jika kami mengganggu, Tuan. Kami baru datang dari useng, kata kok Xiao Hong memberi hormat. Sikap pria kekar itu sedikit sangsi, tapi sesudah mengawasi kok Xiao Hong sejenak. Dia berkata, benar, aku si Teng, aku dengar kau mencariku di toko kain. Apa maksud kedatangan Anda kemari? Ang Pang Chu di useng meminta agar aku menyampaikan sesuatu pada Tuan Teng, kata Xiao Hong. Kemudian dia serahkan sebuah cincin dari bambu pada Tuan rumah. Cincin bambu itu berwarna kuning belang-belang dari useng, itu dijadikan alat pengenal oleh Ang Kin. Melihat cincin bambu itu Teng Sit agak kaget, sikapnya berubah hormat sekali. Maafkan aku, karena belum saling mengenal aku jadi ragu. Ternyata kau orang kami juga, kata Teng Sit. Kok Xiao Hong lalu memperkenalkan kedua kawan seperjalanannya. Ini Nona Hong dan ini Nona Jen, kata Xiao Hong. Han Tai Hiap itu apamu, Nona Hong kata Teng Sit. Yang banyak pengalaman dan tahu soal Han Tai Hiong. Beliau ayahku, jawab Han Tui Eeng. Karena tahu tamu lelakinya bernama Kok Xiao Hong, Teng Sit jadi tahu Kok Xiao Hong tunangan Nona Han Tui Eeng. Maka itu sambil tertawa dia berkata, Nona Han, ayahmu pendekar tua yang sangat ku kagumi, syukur kau datang bersama Kok Xiao Hiap. Nona Jen ini, putri pamanku, Jentian Nge, kata Kok Xiao Hong. Saat itu tuan rumah kelihatan heran. Kenapa Xiao Hong mau bergaul dengan putri Jentian Ngo? Apa dia tak tahu Jentian Ngo itu pengkhianat pikir Teng Sit. Walau demikian dia diam saja karena tak enak untuk membicarakan soal itu. Kok Xiao Hong yang seolah tahu apa yang ada dalam bernak tuan rumah, lalu berkata, Adik Piau Ku ini kabur dari rumah ayahnya. Menurut kabar yang ku dengar, benarkah ayahnya ada di Taitoh? Maka itu agar tak berpertemu dengan ayah Nona ini, aku harus mencari tempat persembunyian untuknya, kata Xiao Hong. Mendengar kata-kata itu Teng Sit jadi maklum kalau Kok Xiao Hong sudah mengetahui siapa pamannya itu. Maka itu dia jadi lega sekali. Memang mau cari tempat di mana lagi, kenapa kalian tidak tinggal di sini saja, kata Teng Sit. Tak lama tuan rumah menanyakan maksud kedatangan mereka ke Taitoh. Sebenarnya aku dengan Piau Su Beng Teng akan membuka Piau Kiok di sini, kata Xiao Hong, maka itu aku bermaksud menemui beliau. Tapi atas saran Ang Pang Chu aku diminta untuk menemuimu dulu dan minta bantuanmu. Sebenarnya Beng Teng tidak kenal padaku, kata Teng Sit, tapi karena toko kami punya hubungan dengan Piau Kioknya ketika dia berkantor di Lok Yang, kami pernah minta pengawalan darinya. Nanti jika hari pembukaan Piau Kiok tiba, sebaiknya kau menyamar sebagai pembantuku agar bisa pergi bersamaku untuk mengucapkan selamat padanya. Terima kasih, kata Xiao Hong. Maaf, jika boleh ku tahu sebenarnya kau ada masalah apa hingga kau tak mau menemui tamu. Sambil tertawa tuan rumah menjawab. Tiga hari yang lalu ada tamu mengaku dari Useng dan ingin menemuiku, kata Teng Sit. Orang-orang yang dikirim oleh Tiang Keng Pang umumnya telah dikenal oleh Teng Sit dan kuasa toko. Tapi andaikan dia tidak dikenal, dia bisa mengucapkan kata-kata Sandi yang sudah ditentukan. Maka itu jika tamu itu tidak dikenal, tapi tahu kata-kata Sandi Tiang Keng Pang dia akan diterima. Ketika orang itu datang Teng Sit ada di toko lain, tapi orang itu tidak tahu dan tidak kenal mana Teng Sit itu. Teng Sit cerdik dia tidak menemui dan memperkenalkan diri pada orang itu, dia hanya berpura-pura seolah dia salah seorang pegawai toko kain itu. Ketika ditanya orang itu mau. Apa, dia mengaku mau menagih hutang, hingga Teng Sit kaget dan heran. Orang itu tua atau muda dan berapa usianya tanya kok siowhong? Dia mirip denganmu, jawab tuan rumah. Dia ganteng dan mirip seorang siucai, pelajar. Dia mengaku dari Useng juga. Oh, begitu. Pantas pegawai mu curiga saat aku mengaku dari Useng, mungkin anak buahmu mengira aku kawan tamumu itu, kata siowhong. Aku rasa begitu, kuasaku juga bilang begitu padaku. Orang itu mengatakan tahun lalu kami pernah membeli sutra dan sisa uangnya belum lunas, sekarang dia mau menagih hutang kami itu. Jadi ketika kau mengaku akan menyerahkan sesuatu dari angpangcu, itu membuat kami heran, kata Teng Sit. Kok siowhong tersenyum? Lalu apa yang terjadi selanjutnya, kata siowhong? Tamu itu sangat berani, karena kami tak pernah berhutang. Bagaimana mungkin dia bisa melakukan pemerasan pada kami? Maka itu, kuasa toko itu ku beri isyarat agar menuruti kehendak si tamu. Kuasa toko lalu mempersilahkan orang itu duduk, dan pura-pura memeriksa buku kami. Aku yang menyamar jadi pegawai sambil membawa uang datang menemuinya kemudian aku katakan bahwa benar kami masih berhutang dan mau menyelesaikan hutang kami itu. Tapi saat diperhatikan, pemuda itu agak heran. Mungkin ini diluar dugaannya kalau kami bersedia memenuhi keinginannya sekarang dia yang ragu-ragu menerima uang kami. Ketika dia bilang nanti dia akan kembali lagi sesudah. Majikan toko kembali. Kuasa toko ku mengatakan bahwa dia berhak membayar hutang kami dan memaksa dia agar mau menerima uang itu. Akhirnya dengan terpaksa dia terima juga uang itu, tapi saat dia pergi dia mempertunjukkan sesuatu untuk menggertak kami kata Teng Sid. Apa yang dilakukannya tanya si Yau Hong? Entah apa maksudnya, saat akan pergi dia memberiku sepotong uang pelak. Mungkin di akhirnya aku benar-benar seorang pegawai toko, kata Teng Sid. Nah, coba kau lihat. Uang itu telah diremas dengan tangannya. Aku pun berusaha tenang dan mengaturkan terima kasihku padanya. Sesudah kejadian itu sengaja aku tinggal di rumah saja, diam-diam ku suruh anak buahku menyelidiki siapa tamu itu. Ternyata selama tiga hari ini orang itu hilir mudik saja di depan toko kami. Ketika itu Hon Puek Eeng akan ikut bicara. Dia akan menceritakan pengalamannya di tempat minum itu. Tapi sebelum dia berkata apa-apa, tiba-tiba kuasa toko yang ditemui Kok Siao Hang masuk menemui Teng Sid. Melihat di situ ada Kok Siao Hang dan dua kawannya, dia kaget juga. Teng Sid memperkenalkan Kok Siao Hang dan dua kawannya. Sesudah itu Teng Sid langsung bertanya pada si kuasa toko. Kenapa, apa anak itu muncul lagi kata Teng Sid? Justru kedatanganku untuk melapor pada majikan, bahwa anak itu sudah pergi kata si kuasa. Rupanya dia puas menerima uang kita sebanyak seribu cil perat. Untuk rasa terima kasihnya dia tinggalkan ini untukmu, Tuan. Dia serahkan surat dari anak muda itu pada Teng Sid. Sesudah membaca surat itu Teng Sid memeriksa tanda tangannya, Li Tiong Chiu, melihat nama itu Teng Sid. Melongol dan diam sejenak. Lalu dia berkata pada Siao Hang, Namanya asing bagiku, apakah kau kenal dengannya Kok Siao Hiap kata Teng Sid? Kok Siao Hang memeriksa kartu nama itu? Baru kali ini aku mendengar nama itu, kata Siao Hang. Walau Jen Ang Siao tertarik tapi dia diam saja semula Hong Pue Eng ingin mengisahkan pengalamannya di tempat minum itu. Tetapi saat tahu pemuda itu sudah pergi, dia tak jadi bercerita. Malam harinya Teng Sid berbincang-bincang dengan Kok Siao Hang, akhirnya pembicaraan itu sampai pada masalah Jentian Go. Apa yang aku dengar dia sekarang jadi anak buah Wan Yen Tiang Chiu, kata Teng Sid. Bahkan aku pernah melihat muridnya yang bernama Iho Aliong memakai pakaian seragam bangsa Kim. Jika gurunya masih merahasiakan keterlibatannya dengan bangsa asing, sebaliknya Iho Aliong malah terang-terangan. Hektometer Jika aku bertemu dengan Iho Aliong akan kubinasakan dia, kata Kok Siao Hang. Jika kau mau menemukan da mudah saja, sebab tugas dia dari Wan Yen Tiang Chiu sebagai penghubung ke para pendekar bangsa Han agar mau ditarik ke pihak Kim. Nanti, saat pembukaan Piao Kiok Saudara Beng Teng pun, aku kira dia akan hadir di sana, kata Teng Sid. Baik, akan kutemui dia di sana, kata Siao Hang. Akanku habisi dia. Aku harap kau bersabar sedikit. Jangan menyulitkan Saudara Beng dengan kecerobohanmu, kata Teng Sid. Sudah pasti, aku akan melihat gelagat dulu sebelum bertindak, kata Siao Hang. Aku tak akan turun tangan di Piao Kiok Saudara Beng. Keesokan harinya pada tengah hari, Teng Sid kedatangan seorang tamu. Penjaga pintu membawa kartu nama tamu tersebut dan menyerahkan kartu namanya pada Teng Sid. Ternyata di kartu nama itu tertulis nama Li Tiong Chiu. Teng Sid tersenyum. Kemarin dia meninggalkan kartu nama di toko dan pamit, sekarang dia datang kemari. Rupanya dia memaksa ingin menemuiku, kata Teng Sid. Biar aku yang menemuinya dan mengusir dia, kata Kok Siao Hang. Jangan kesusuh, biar dia dipersilakan masuk saja, kata Teng Sid. Penjaga, persilakan tamu itu masuk. Aku rasa diam-diam dia mengikuti kalian kemari hingga dia tahu di mana aku tinggal, kata Teng Sid sebelum tamunya masuk. Saudara Kok, aku akan berpura-pura sakit, kau saja yang mewakiliku menerima tamu. Kau jangan berlaku keras padanya, selidik dulu apa mau pemuda itu. Saat Siao Hang akan ke ruang tamu untuk menemui tamu itu, Pue Eng membisikinya. Siao Hang, pemuda itulah yang bertemu kami di kedai minum, kata Nona Han. Tolong kau tanya, dia berasal dari mana, kata Nona Jen ikut bicara. Tak lama tamu itu sudah menunggu di ruang tamu. Saat Siao Hang muncul menemuinya, dia berdiri dan berkata, Anda ini, dia belum selesai bicara, Siao Hang sudah mendahulunya bicara. Aku Siko, aku pegawai di tempat ini, kata Siao Hang. Pemuda itu tertawa. Jangan merendah, toh aku, kau tak mirip seorang pegawai, kata Li Tiong Chiu sambil tertawa. Aku dengar majikanmu sudah pulang, maka itu aku ingin bertemu dengan beliau. Ah, rupanya kau cepat mendapat kabar, memang beliau sudah pulang, tapi beliau kurang enak badan dan tak bisa menerima tamu, kata Siao Hang. Beliau berpesan ada keperluan apa kau mencarinya? Soal itu bisa kau sampaikan padaku saja. Saat itu seorang pelayan membawa nampan berisi teh untuk tamu. Siao Hang bangun menyambut nampan itu dari si pelayan, lalu dia angsurkan pada Li Tiong Chiu. Silakan minum tehnya, hanya sekedar teh saja, kata Siao Hang. Saat kok Siao Hang mengangsurkan nampan teh itu, dia kerahkan tenaga dalamnya hingga cangkir teh itu meluncur ke atas. Maka itu, tamu itu tampak ingin menyambut cangkir teh itu, dia juga harus menggunakan tenaga dalamnya, jika terjadi bentrokan maka air teh akan tumpah dan menyiram wajah sang tamu. Kejadian itu disaksikan oleh nona Han, dia kagum melihat Kero Siao Hang menjajal ilmu orang shili itu. Tapi dia juga heran karena tamu itu malah bersikap tenang, dia sambuti cangkir teh itu. Terima kasih, tak perlu siji, kata Li Tiong Chiu. Kemudian dia buka mulutnya untuk meneguk air dari cangkir, tapi sebelum cangkir itu melekat ke bibirnya, air itu sudah meluncur ke mulutnya bagaikan air manjur saja. Sesudah itu orang shili itu menghela nafas. Oh, teh yang sedap dan harum katanya. Tak lama cangkir teh yang telah kosong itu jatuh tepat ke tengah nampan tadi. Aduh tenaga dalam itu sungguh luar biasa, Siao Hang pun kagum walau dia tak tahu murid siapa pemuda ini. Saat aku ke toko majikanmu, rasanya kau tak ada di sana, kata Li Tiong Chiu. Kebetulan aku sedang pergi, tapi semua kejadian di sana sudah ku ketahui, kata Siao Hang. Apa sekarang kau kemari karena pembayaran hutang kami ada yang tak beres? Kalau belum mari kita urus semua sesuai pesan majikanku. Pemuda itu tertawa, dia menurunkan sebuah buntalan yang ada di punggungnya. Ini pembayaran majikanmu, rupanya ada sesuatu yang tak beres, kata Li Tiong Chiu. Aku datang bukan mau menagih hutang, tapi untuk mengembalikan uang ini. Aneh, padahal itu pelunasan hutang-hutang kami, kenapa Anda mengembalikannya pada kami, kata Kok Siao Hang. Maaf, semua itu kesalahanku. Sesudah aku mendapat kabar baru dari Useng, ternyata aku salah alamat. Yang aku harus tagih bukan toko kalian, tapi toko kain yang lain, kata Li Tiong Chiu. Oh, maafkan aku, karena aku hanya diberi tugas untuk membayar. Jelas kami tidak berani menerima uangmu itu, kata Kok Siao Hang. Jika benar terjadi kesalahan, silakan kau datang ke toko saja. Ah, tak apa, uang ini ku kembalikan lewat Anda saja, ini untuk menghemat waktuku, kata Li Tiong Chiu. Tiba-tiba bungkusan uang itu dia lemparkan ke arah Kok Siao Hang. Padahal berat buntalan yang berisi seribu cil itu sekitar 30 kg. Melihat kera orang itu melemparkannya, sungguh luar biasa cepatnya. Sedangkan Kok Siao Hang melihat sikap kasar tamunya itu dia agak dongkol juga. Dia dorong buntalan yang mengarah padanya hingga berbalik ke arah orang yang melemparkannya. Ketika Kok Siao Hang mendorongkan buntalan itu berlubang hingga beberapa uangnya berhamburan. Tetapi sebelum jatuh, Kok Siao Hang menunjukkan kelihayannya dengan menyambut ketujuh uang itu, lalu melontarkannya ke arah orang shili itu dengan keras. Kau ambil semua uang ini, kata Siao Hang. Ketika arah uang perak itu tertuju ke setiap jalan darah lawan, dengan tenang li mengibas uang itu hingga tergulung pada lengan bajunya. Kemudian dia-dia tekap lubang buntalan itu. Jika kau tak mau menerimanya, baiklah, kata Li Tiong Chiu. Boleh aku minta waktu untuk bicara denganmu secara pribadi? Silakan, apa yang mau kau tanyakan, kata Siao Hang. Dari dialekmu, aku kira kau berasal dari Iang Chiu, bukan? Jika kau tak keberatan, aku ingin bertanya mengenai seseorang. Mengenai siapa? Seorang jago tua bernama Jentian Gou yang adik perempuannya menikah dengan keluarga Kok Diyang Chiu, putranya bernama Kok Siao Hang. Apa kau kenal dengannya? Pertanyaan itu menarik bagi Kok Siao Hang. Apa maksudmu mencari Jentian Gou dan Kok Siao Hang? Kau berasal dari mana, kata Kok Siao Hang. Aku sahabat Iehoa Liyong, murid Jentian Gou, aku dari Buseng, daerah Soateng, kata Li Tiong Chiu. Hektometer. Aku memang ingin menghajarmu, kata Siao Hang. Eh, kenapa kau marah? Apa maksudmu, kata Li Tiong Chiu. Aku Kok Siao Hang. Orang yang kau cari itu seorang pengkhianat bangsa, karena kau teman baik muridnya, pasti kau juga orang jahat, kata Siao Hang. Kau tak akan lolos dari tanganku. Sesudah itu Kok Siao Hang langsung mencengkram bahu orang shili itu. Saat itu terdengar suara keluhan di balik pintu. Siao Hang tertegun, saat itu dia ingat Jentian Gou menyuruh dia menyelidiki orang itu, dan bukan menangkap pemuda itu. Saat mendengar suara keluhan itu Li Tiong Chiu heran, maka yakirlah dia suara itu adalah orang yang sedang dicarinya. Tapi karena serangan Siao Hang tiba dengan cepat, dia mengelak dan coba bertarung untuk menguji kepandaian Kok Siao Hang. Serangan Kok Siao Hang datang lagi secara berturut-turut. Tapi dengan cepat Li Tiong Chiu menggunakan buntalan uang itu untuk menangkis serangan itu. Pertarungan semakin seru, saat Kok Siao Hang menggunakan jurus Siao Yang Sin Kang Li menangkis dengan buntalan uang, sehingga isinya berantakan ke lantai karena terkoyak oleh pukulan yang dasyat itu. Awas, kau bisa tergelincir, kata Li Tiong Chiu sambil tertawa. Uang yang berhamburan di lantai memang bisa mengganggu gerakan mereka, sekalipun keduanya lihai dan ilmu meringankan tubuhnya tinggi. Hektometer, walau betapa licinnya kau, tapi kau tak akan lolos dari tanganku kata Kok Siao Hang. Tak lama Kok Siao Hang terayun ke arah bongkahan uang, hingga uang itu langsung terlontar ke wajah lawan. Ketika menghindari serangan lawan, Li Tiong Chiu membalasnya dengan menotok Kok Siao Hang. Tentu saja Kok Siao Hang terkejut. Eh, gerakan dia hebat, mirip kepandayan Kong San Po yang bernama Kang Sin Chie Hoat pikir Kok Siao Hang. Sadar ilmu totok lawan Li Haikok Siao Hang menggunakan pedangnya untuk menghadapi lawan dengan serangannya sebanyak tujuh kali secara beruntun. Melihat serangan Siao Hang, Li Tiong Chiu berseru. Hentikan. Jangan menyerang lagi kata Li. Saat Siao Hang mau menyerang lagi, Jen Ang Siao muncul. Hentikan kakak Piao. Akhirnya kau si Chiu kecil kata Jen Ang Siao. Li Tiong Chiu tertawa. Ternyata kau masih mengenaliku kata Li Tiong Chiu. Hektometer. Apa maksudmu, kau sudah tahu siapa aku kenapa? Kau tak berterus terang saja kata Jen Ang Siao. Kemarin aku ragu, sesudah kau sebut namaku, baru aku yakin itu kau kata Li Tiong Chiu. Siapakah sebenarnya kata Siao Hang? Pemuda itu mengeluarkan sebuah seruling lalu dia tiup, hingga suaranya memukau sekali. Saat Siao Hang ragu-ragu Teng Sid dan Hon Pue Eng muncul. Karena Hon Pue Eng mengerti musik, ia berbisik pada Siao Hang. Itu lagu dari syair karya Tufu, Tuhok. Temannya menyesali peperangan yang menyengsarakan rakyat. Dia serba bisa, sayang jadi anjing musuh, pikir Siao Hang. Selesai meniup seruling dia memberi hormat pada Teng Sid. Pasti Tuan ini Tuan Teng katanya. Aku datang untuk minta maaf. Kau siapa tanya Siao Hang? Teng Sid kelihatan tampak girang. Saudara Li, pasti kau murid Temtai Hiap, kan? Mungkin seharusnya aku yang minta maaf padamu, kata Teng Sid. Maaf aku tak tahu kalau kau murid beliau. Kau benar, aku murid beliau, kata Li. Hanya dari sebuah lagu kau bisa mengenaliku. Sungguh luar biasa. Siao Hang kaget, ternyata pemuda itu murid Bulim Tian Kiao, Tem Ye U Cong. Ternyata mereka adalah kawan sendiri. Bab 83 Jen Ang Siao bertemu kawan semasa kecilnya, Wan Yen Hao muncul di pembukaan perusahaan Beng Teng. Orang yang tampak gembira adalah Jen Ang Siao. Dia tertawa sambil berkata, Kau telah mendapat guru yang lihai, tapi yang aku heran bagaimana Teng Hiang Bu langsung tahu kalau dia murid Bulim Tian Kiao, Tem Ye U Cong dengan hanya mendengar suara seruling saja. Terus terang aku tak mengerti musik, tapi karena aku pernah mendengar Bulim Tian Kiao meniup lagu itu 20 tahun yang lalu maka aku yakin dia murid beliau, kata Teng Sid. 20 tahun yang lalu saat Hang Le Moli ada di Kim Kee Leng dia diangkat menjadi Bulim Beng Cu, ketika itu Teng Sid yang masih muda hadir dalam pertemuan itu. Dia ikut sebagai pengikut Ang Kin. Saat itu Bulim Tian Kiao memang meniup lagu itu, ia teringat hal itu. Kok Siao Hang langsung menyambutnya mereka pun saling meminta maaf. Li Tiong Chiu pun minta maaf pada Hang Bu Eeng. Bagaimana kau bisa kenal dengan Jen Ang Siao? Tanya Hang Bu Eeng. Sejak kecil mereka memang bertetangga dan sering bermain bersama. Hampir sepanjang tahun Jen Ang Siao yang tinggal di rumah kakek luarnya bersahabat dengan keluarga Li. Setelah kakeknya meninggal, Jen Ang Siao tidak pernah atau jarang datang ke tempat kakeknya lagi, sehingga putus hubungan dengan Li Tiong Chiu. Ketika mereka masih kecil, Jen Ang Siao memanggil Li Tiong Chiu si Chiu kecil. Sedangkan Li Tiong Chiu memanggil Jen Ang Siao dengan sebutan anak liar. Coba kemarin kau panggil aku dengan panggilan lamaku, pasti aku akan tahu siapa kau sebenarnya, kata Jen Ang Siao. Kemarin aku agak keragu-ragu, mana berani aku sembarangan memanggilmu kata Li Tiong Chiu. Ditambah lagi kau pun sudah jadi seorang pendekar, jadi mana boleh aku memanggil nama gelarmu itu. Kau bijaksana tak mau ikut ayahmu. Mengingat ayahnya, wajah Jen Ang Siao jadi muram, hatinya pilu dan juga malu karena dia tahu ternyata ayahnya itu seorang penghianat bangsanya. Pemuda itu seolah bisa menerkai si hati nona jendral. Lalu dia berkata lembut. Sekalipun bunga teratai tumbuh di lumpur, tetapi dia tetap suci. Ayahmu tetap ayahmu dan kau tetap kau, menurutku kau tetap seperti dulu. Kau jangan berduka dalam hal itu kata Li Tiong Chiu. Apa karena masalah ayahku, kau ingin memberi tomajikan teng tanya Jen Ang Siao? Ya, ini salah satu tujuan kedatanganku ini, kata Li Tiong Chiu. Masalah ini hanya kebetulan saja, sebelum itu aku pun tak menduga kalian bisa ada di sini. Kau harus menjelaskan padaku, bagaimana kau tahu rahasia perusahaanku, kata Teng Shid. Aku diperintah oleh guruku, kata pemuda itu. Guruku sahabat Hang Le Moli dan suaminya, pasti kau pun sudah tahu hal ini, bukan? Teng Shid langsung mengerti masalahnya. Benar aku tahu, akhir-akhir ini Pang Chiu kami sedang berunding untuk bergabung dengan Li U Beng Chiu. Pasti Pang Chiu kami yang memberitahu Li U Beng Chiu tentang usahaku di sini dan Li U Beng Chiu memberitahu gurumu. Tapi entah ada masalah apa gurumu menyuruhmu mencariku, kata Teng Shid. Sebenarnya tak ada masalah khusus, kata Li Tiong Chiu. Tapi karena daerah ini masih asing bagiku, aku sengaja menyelidikinya. Siapa tahu aku diperlukan mengirim berita penting kemari. Maka itu aku ingin menemuimu, Chiuong Teng. Bulim Tian Kiao tem Ye U Cong seorang bangsawan kerajaan Kim, bahkan dia seorang pengawal istana. Wan Yan Tian Chie adalah putera pengasuh Bulim Tian Kiao. Karena Bulim Tian Kiao tidak bebas di Taito, sengaja dia suruh Li Tiong Chiu, murid kesayangannya agar terjun di kalangan Kang O. Sekarang aku tinggal di rumah putera pengasuh buruku, kata Li Tiong Chiu. Aku telah mendapat beberapa kabar penting, aku kira Tuan Teng pasti sudah mendapat informasi itu. Mengenai kabar apa tanya Teng Shid? Pertama mengenai rencana Wan Yan Tian Chie ingin menundukan Hang Ha Oong Gout Pang dan Tiang Keng Pang, kata Li Tiong Chiu. Tapi walau usaha itu telah digagalkan, kita tetap harus waspada, siapa tahu mereka ulangi lagi, kata Kok Xiao Hong. Yang kedua bersangkutan dengan Kim Ki Leng, kata pemuda itu lagi. Aku dengar bangsa Kim bersedia berdamai dengan bangsa Mongol, dengan demikian mereka akan menarik sebagian besar pasukannya dari tapal batas yang sedang menghadapi tentara rakyat. Hal itu sudah kami amati cukup lama, kata Teng Shid. Sekarang pihak Kim akan melaksanakan rencananya itu, tapi belum ku sampaikan berita itu ke Kim Ki Leng. Mengenai masalah yang ketiga, tentang pengkhianatan Jentian Ngo, kata pemuda itu. Semula aku khawatir para pendekar belum mengetahuinya dan bisa tertipu olehnya. Tapi sekarang aku tidak khawatir lagi. Sesudah menyampaikan masalah itu, pemuda itu bicara lagi. Cuonteng, maafkan sikap kasarku tempoh hari. Ketika itu aku hanya ingin memancingmu untuk menemuiku, dengan berpura-pura menagih hutang. Aku kira jika kau marah, aku bisa menemuimu. Tak ku duga, malah mengacaukan keadaan. Kau cerdik hingga berhasil menemukan rumahku, kata Teng Shid sambil tertawa. Beberapa hari lagi pembukaan Houie Piao Kiok milik Beng Lopiao Tau dimulai. Aku dengar Beng Lopiao Tau berbudiluhur, begitu kata guruku, kata Li Tiong Chiu. Pada hari pembukaan perusahaannya nanti aku akan datang untuk mengucapkan selamat padanya. Apa kau bisa mengajakku ke sana? Bisa, jawab Teng Shid. Kau dan Kok Xiao Hang bisa menyamar jadi pembantuku. Untuk sementara kalian bisa. Tinggal di sini, anggap saja kalian seperti di rumah sendiri. Aku harus ke toko sudah tiga hari tidak kuurus. Nona Jen dan Li Xiao Hiap baru bertemu lagi, pasti kalian ingin berbincang dengannya. Mengetahui Jen Ang Xiao bertemu sahabat semasa kecilnya, Xiao Hang dan Dwe Eng Girang. Dia biarkan kedua muda-mudi itu jalan-jalan di taman belakang rumah Teng Shid. Dengan demikian keduanya bisa bebas berjengkrama. Mereka asik berbincang mengenai pengalaman mereka masing-masing, dengan demikian jalinan cinta di antara mereka pun tumbuh semakin mendalam. Selang tiga hari kemudian, pembukaan Hou Wee Piao Kiok di Taito diadakan dengan sangat meriah. Sesuai rencana, Kok Xiao Hang dan Li Tiong Chiu menyamar jadi pembantu Teng Shid dan ikut menghadiri pesta pembukaan itu. Bukan main ramainya pembukaan perusahaan ekpedisi itu, para tamu berdatangan bergantian. Teng Shid hanya dikenal sebagai saudagar di toko sutera, dengan demikian dia tidak mendapat pelayanan khusus dari Beng Teng, yang melayani mereka cuma pembantu Beng Teng yaitu Chiu Chiu Kia, salah seorang pembantu andalan dari Beng Teng yang ikut mengawal Hang Wee Eng. Kok Xiao Hang pernah bertemu dengannya, tapi karena Kok Xiao Hang sedang menyamar dia tak mengenalinya. Seorang lelaki setengah umur bersama seorang pemuda menghampiri meja tempat Kok Xiao Hang CS duduk. Melihat kedatangan mereka, Chiu Chiu Kia memperkenalkan orang itu pada mereka. Ini Tuan Tiopin dan putranya, kata Chiu Chiu Kia pada Kok Xiao Hang CS. Beliau ini rekan baru majikan kami. Teng Shid tahu kalau Tiopin seorang jago kalangan Kanghou dan sangat terkenal di Taito, Pak Hya atau Beijing. Teng Shid dan Kok Xiao Hang heran, sebab setahu mereka Howie Piao Kiok perusahaan keluarga Beng yang sudah turun-temurun, tapi kenapa sekarang bergabung dengan Tio Pin? Karena muncul tamu baru, Chiu Chiu Kia menemui tamu yang baru tiba itu. Sedang Tio Pin mewakili Tuan rumah melayani tamu-tamunya itu. Kita kenalan lama, kata Tio Pin berbahasa basi. Aku mohon Tuan Teng bersedia memberi petunjuk pada putraku. Ah, aku ini cuma seorang pedagang kain sutera, jadi mana bisa silat, aku tak akan sanggup memberi petunjuk pada putramu, kata Teng Shid sambil tersenyum. Kau jangan salah paham, Chiu Teng, kata Tio Pin. Yang kemaksud bukan dalam bidang ilmu silat, tetapi soal berjualan. Perusahaanmu banyak memerlukan pengawalan dari Piao Kiok, jika anakku sudah selesai belajar silat dan bekerja, pasti dia diperlukan untuk mengawal daganganmu. Tolong berikan pekerjaan itu padanya. Harap kau maklum, aku berkongsi dengan Howie Piao Kiok yang terkenal ini, karena aku ingin agar kelak anakku bisa punya banyak pengalaman. Terutama dia bisa banyak belajar dari Benglo Piao Su. Teng Shid berusaha menyembunyikan kepandainya, sebenarnya dia bisa silat. Sedangkan Tio Pin sebaliknya dia mengelihkan pembicaraan ke masalah perdagangan. Hal itu tentu membuat hati Teng Shid agak kecewa dan kesal. Untung datang tamu baru hingga Tio Pin dan putranya harus menyambut dan melayani tamu baru itu. Sesudah Tio Pin dan putranya pergi, Teng Shid mendengar suara bisik-bisik dari belakang mereka. Saat diperhatikan, ada dua orang tamu lain sedang berbisik-bisik membicarakan Tio Pin. Dengan lagak tak acuh, diam-diam Teng Shid coba menguping. Setahu ku Bengteng seorang tokoh Piao Kiok yang termashur, tapi kenapa dia mencari rekan kerja orang macam Tio Pin? Apa hal itu tidak akan menjatuhkan nama baik Hau Ye Piao Kiok kata salah seorang dari mereka. Aku kira masalahnya bukan begitu, kata kawannya. Aku dengar Tio Pin lihai, sahabatnya di Taitop pun cukup banyak. Bengteng semula membuka Piao Kiok di Lok Yang, karena dia orang baru di sini, jadi wajar saja kalau dia mau bersekutu demi kemajuan perusahaannya kata temannya. Kau benar, maksudku bukan masalah itu, aku bicara tentang pribadi Tio Pin. Apa kau tak sadar pribadi mereka itu sangat berbeda kata kawannya. Aku tahu, Tio Pin orang yang licin, aku khawatir Bengteng tertipu olehnya, kata kawannya. Tapi aku mengetahui sesuatu yang mungkin tak kau ketahui. Mengenai apa kata kawannya. Saat ini Bengteng sedang ditimpa kesulitan, jadi tak heran jika dia mencari sekutu yang bermodal besar kata kawannya. Apalagi perusahaannya yang ada di Lok Yang Ludes terbakar. Oh, begitu, pantas kalau begitu kata kawannya. Sekarang Teng Sip tahu kenapa Bengteng berkongsi dengan Tio Pin. Pada saat itu terdengar pembantu Bengteng berseru. Tamu agung sudah datang. Ketika mati semua tamu diarahkan ke pintu masuk, terlihat murid Bengteng yang pertama mengiringi seorang tamu yang mengenakan mantel kulit bulu. Orang itu berpakaian bagus seperti seorang putra bangsawan. Di belakang dia ikut empat pengiringnya, seorang kakek berkepala gundul, dan seorang lelaki setengah umur dengan muka benjol penuh daging. Seorang lagi tampak seperti pemuda alim dan orang yang terakhir berumur sekitar 30 tahun. Dia seorang pesolek seperti seorang perempuan, namun, matanya picek. Di antara para tamu ada yang mengenali pemuda bangsawan itu dan dia kaget. Tamu agung itu tak lain Wan Yen Hao O, putra Wan Yen Tiang Cie, panglima pasukan pengawal kerajaan Kim. Wan Yen Tiang Cie, pangeran keluarga Raja Kim, maka itu kedudukan Wan Yen Hao O saat itu sebagai pangeran muda. Kedatangan pangeran muda bangsa Kim kepembukaan sebuah perusahaan ekpedisi, sudah tentu diluar dugaan semua orang. Tiopin tampak bangga sekali atas kedatangan tamu agung tersebut. Dia langsung menyambut tamu agung itu dengan maksud mencari muka di depan para tamunya. Tapi tiba-tiba kakinya gemetar dan lemas karena gugupnya. Anak buah bengteng tentu saja kurang senang atas kedatangan tamu agung ini, kecuali Tiopin. Tetapi tak seorang dari mereka berani berkomentar. Tiopin sangat senang pada pangeran muda itu, sedang anak buah bengteng benci pada para anak buahnya. Ternyata si gundul itu bernama Tan Piau, si Serigala tua. Pria berusia setengah bayak itu putra sulung Tan Piau yang bergelar si Serigala hijau dan yang lainnya si Serigala putih Tan Giyok, Serigala kuning Tan Go mereka bergelar Tan Siengolong. Tapi ada yang tak ikut datang ke pembukaan itu. Sedangkan si pesolek bermata satu. Namanya cukup terkenal. Dia si Serigala liar antak. Maling cabul yang terkenal di dunia Kangow atau Rimba Hijau. Kunjungan antak ini membuat para tamu kurang senang, karena mereka sudah tahu siapa antak ini. Tetapi karena antak datang bersama Wan Yen Hao, atau Pangeran Kim, tak heran tak ada orang yang berani usil. Di antara para tamu banyak yang tak tahu, kalau di antara yang datang bersama Pangeran Kim itu, adalah musuh-musuh Piau Su Bengteng. Pada saat Bengteng mengawal nona Han Ke Yang Chiu atas permintaan ayah Hon Pue Eeng. Di tengah jalan rombongan Bengteng ini dihadang oleh Tan Bersaudara dan Antak. Untung saat itu Hon Pue Eeng ikut turun tangan dan menusuk Matu Antak hingga Picek. Dengan demikian selamatlah muka perusahaan ekpedisi itu dari penghinaan. Jika tidak barangkali Bengteng pun bisa binasa di tangan para penjahat itu. Peristiwa itu tidak diketahui oleh Tiopin, tapi para Piau Sulama yang bekerja di Howie Piau Kiok dan anak buah Bengteng semua mengetahui kejadian itu. Maka saat itu Cucuk Ya jadi kikuk dan serba salah. Cucuk Ya pun ragu saat akan menyambut tamu-tamu itu. Melihat hal itu Bengteng maju menyambutnya. Sambil tertawa terbahak-bahak Wan Yen Hao berkata lantang. Beng Lopiao tahu, aku dengar kau pernah berselisih dengan beberapa orangku ini. Sekarang aku bawa mereka kemari, aku harap kau tidak marah, kan kata Wan Yen Hao. Seluruh karyawan kami merasa bangga dan senang atas kunjungan pangeran muda, dalam masalah pekerjaan, bisa saja tak terhindarkan perselisihan kecil di antara kami. Tapi, aku jamin kami tidak akan mengecewakan anak buah Xiaowong, ya. Jika ada kesalahan kami, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, mohon dimaafkan kata Bengteng sambil memberi hormat. Di balik ucapan Bengteng sebenarnya Bengteng kaget dan tidak menduga jika dia akan kedatangan tamu-tamu yang pernah berselisih dengannya. Bahkan Bengteng heran, bagaimana orang-orang jahat itu bisa jadi anak buah pangeran Kim itu. Wan Yen Hao tidak peduli pada sindiran Bengteng itu, sambil tertawa dia berkata, Ah, Beng Lopiao tahu terlalu merendah, aku tahu mereka pernah membegal kawalanmu. Tapi itu kejadian dulu. Sekarang mereka sudah cuci tangan dan tidak berbuat begitu lagi. Mereka telah jadi pengawal di rumahku. Karena itu aku sengaja mengajak mereka ke sini agar mereka menghapus masalah lama itu. Bagaimana ucapan pangeran muda terlalu berlebihan, sebenarnya kejadian yang menimpa perusahaan kami cuma masalah kecil, dan biasa di dunia Kang O, sedikit selisih paham bisa dianggap selesai saja, kata Bengteng. Beng Lopiao tahu, kau sangat bijaksana, kata Wan Yen Hao sambil tertawa. Seperti kata peribahasa tidak pernah bentrok berarti tidak akan saling kenal. Maka itu untuk selanjutnya kalian bisa rukun dan akrab kembali. Tan Piao CS bersama antak dan rombongannya langsung memberi hormat pada Bengteng secara bergiliran. Saudara Bengteng, kata Tan Piao, jika bicara masa lalu, seharusnya aku berterima kasih kepadamu. Terima kasih mengenai apa kata Bengteng. Dulu jika aku tak kau kalahkan, sampai sekarang mungkin kami belum mau cuci tangan dan meninggalkan dunia hitam itu, kata Tan Piao. Ah, aku malah belum mengucapkan selamat kepada kalian yang sudah mendapat kedudukan tinggi, kata Bengteng. Kalian beruntung mendapatkan majikan yang baik seperti siau wong, ya, itu namanya nasib kalian yang beruntung sama sekali tak ada sangkut pautnya denganku. Sambil menyeringai Tan Piao berkata pula, ucapan Saudara Bengteng ada benarnya. Kejadian di lulu bagi kami bisa dikatakan dari celaka jadi bahagia. Kau sendiri akhirnya selamat, sungguh nasibmu sedang beruntung. Saudara Bengteng, ternyata dulu kami salah lihat. Calon pengantin perempuan yang kalian kawal itu kiranya berkepandaian tinggi. Mendengar mereka menyinggung tentang Hong Pue Eeng, kok siau hang tertarik? Apa mereka sudah tahu hubungan Hong Pue Eeng dengan Hang Lei Moli hingga mereka sengaja datang menyelidikinya pikir kok siau hang? Saudara Bengteng, kata Anta ikut bicara, ada yang membuat aku bingung, maukah kau menjelaskannya padaku? Maksudmu masalah apa, Saudara Anta kata Bengteng? Anta mengibaskan kipas lipat yang ada di tangannya sambil berkata, dulu ketika kau mengawal calon pengantin itu, apakah kau tidak tahu calon pengantin perempuan itu putri Hon Tai Hiong yang terkenal itu? Itu masalah yang memalukan jika dibicarakan lagi, kata Bengteng. Yang aku ketahui, bahwa margahan di Lok yang itu kaya raya. Baru kemudian ku ketahui, kalau yang meminta putrinya dikawal itu Hon Tai Hiong, jika aku tahu mana berani aku jadi pengawal putrinya. Apakah kau juga tidak tahu, siapa calon menantu Hon Tai Hiong kata Anta? Aku hanya dipesan untuk mengantarkan calon pengantin ke Yang Chiu, mengenai siapa calon menantu Hon Tai Hiong tak ku ketahui. Lagi pula untuk apa aku ketahui kata Bengteng. Sekarang pastika sudah tahu, bukan? Bahwa diakok siowong, kan kata Antak. Pertanyaanmu ini aneh sekali, untuk apa aku harus mengetahuinya jawab Bengteng kelihatan kurang senang. Padahal kau pasti tahu bahwa pekerjaanku itu gagal karena tidak sampai ke alamat yang dituju. Di tengah jalan kembali terjadi masalah baru, Esok harinya setelah kedatangan kalian telah terjadi sesuatu atas kami. Ya, aku pun pernah mendengar kejadian itu, kata Antak. Orang yang mengambil kirimanmu itu Toa Xio Chia dari keluarga Chi dari Pek Ko Ako, bukan kata Antak. Benar, maka jelas sudah bahwa aku tidak pernah bertemu dengan Kok Siowong, mana mungkin aku punya hubungan baik dengannya kata Bengteng agak kesal. Aku dengar Chi Xio Chia hanya bergurau dan dia mengembalikan kirimanmu itu, kata Antak. Bagaimanapun kejadian dulu itu ku ketahui juga. Terus terang, setelah gagal menjalankan tugasku, aku tidak punya muka untuk menemui Han Taihiong, kata Bengteng. Apalagi selama dua tahun ini aku berada di Taitoh, mana aku tahu tentang mereka? Aku dengar orang Shiko itu ada di Kenglem dan dia membantu Bun Yatloan membentuk laskar rakyat. Maksudnya untuk melakukan perlawanan terhadap kerajaan Kim kata Tan Piau dengan tajam. Di tengah para tamu yang banyak sekali, Kok Siowong masih mendengar pembicaraan mereka dengan jelas. Diam-diam Kok Siowong merasa geli mendengar orang di sekitarnya membicarakan dia yang sebenarnya ada di depan mereka, tanpa diketahui oleh mereka. Serigala Tua Tan Piau berkata lagi, Aku dengar Pue Eng sekarang ada di tempat Hang Lai Moli. Seperti Kok Siowong calon suaminya, dia memusuhi kerajaan Kim. Masa Saudara Beng tidak tahu. Bengteng berpura-pura bingung. Sungguh, aku tak tahu kata Bengteng. Kami hanya tahu menerima tugas untuk mengantar barang dan sebagainya. Mana berani kami menanyakan apa yang dikerjakan orang lain? Saudara Beng kau jangan khawatir, Kami tidak bermaksud menyelidiki urusanmu yang dulu, kata Wan Yen Hao. Peristiwa dulu itu luar biasa, tapi aku tak tahu bagaimana wajah calon pengantin yang kau anter itu. Dia bisa dikatakan cantik juga, kata Tan Piau. Namun apa yang dia lakukan sangat keji. Kami merasakannya, bahkan Saudara Antak lebih celaka lagi. Matanya dia lukai. Orang yang paling benci pada Hang Puek Eeng adalah Antak, karena salah satu matanya buta oleh Nona itu. Dengan gusar Antak mendehem. Hektometer. Jika dia bertemu lagi denganku, dia akan, Antak tak meneruskan kata-katanya. Akan kau apakan dia, kata Tan Piau. Aku akan minta Nona itu pada pangeran muda kita untuk ku jadikan istri mudaku, kata Antak tanpa malu-malu. Mendengar ucapan itu banyak yang kurang senang, karena mereka sangat menghormati Hontai Hyeong. Tapi mereka tak ada yang berani bergerak sebab mereka merasa ngeri. Ditambah lagi sekarang Antak jadi pengawal Wan Yen Hao. Melihat para tamu kurang senang pada ucapan Antak tadi, Wan Yen Hao yang ingin bergurau pun batal, sebab hal itu bisa menjatuhkan kedudukannya sebagai pangeran. Jika kau mampu mengalahkannya, silakan saja. Apa yang mau kau lakukan terhadapnya, kata Wan Yen Hao sambil tersenyum. Karena tak menyadari bahwa dia telah membuat para tamu gusar, Antak malah tertawa dan berkata lagi dengan lantang. Baiklah, hadiah pangeran muda sangat ku hargai, terima kasih. Barangkali aku tak mampu mengalahkan dia tapi jika dibantu oleh kawan-kawanku, aku juga bisa menangkapnya kata Antak dengan sombong. Jika sudah tertangkap, ku musnahkan ilmu silatnya. Maka mau tak mau dia akan menjadi istri mudaku. Mendengar ucapan Antak yang angkuh itu, kok Xiao Hang marah karena calon istrinya dihina, tapi untung dia bisa menahan perasaannya dan tidak mengacaukan pesta tersebut. Sudah umum dalam suatu pesta besar, sebelum makanan disajikan, pada setiap meja sudah disediakan makanan kecil. Di antaranya kuaci, kacang dan yang lainnya. Ketika Li Tiong Chiu sedang menikmati buah angco, dia gusar saat mendengar kesombongan Antak di depan para tamu itu. Diam-diam Li Tiong Chiu mengambil biji buah angco dari mulutnya, dia siapkan untuk disentil. Dengan dia lingi lengan bajunya jarinya bergerak. Biji buah angco itu meluncur deras ke arah mulut Antak yang kebetulan sedang menganga. Tak ampun lagi biji buah angco itu masuk ke mulut Antak. Antak terkejut dan berteriak. Aduh! Giginya copot sebuah dan berdarah. Saat itu Antak pun berdiri tegak tak bisa bergerak. Mulutnya masih terbuka. Pemuda Sili itu berbisik pada kok Xiao Hang. Saat kita kemari, tak sengaja aku menginjak tahi kuda, rasa buah angco itu luar biasa, kata Li Tiong Chiu. Walaupun gelikok Xiao Hang cemas juga. Saudara Li, apa perbuatanmu itu tak akan mengacaukan pesta besar ini, bisik Xiao Hang. Untuk kita tak apa-apa, tapi kekacauan ini bisa mencelakakan tuan rumah. Jangan cemas, aku rasa jika hanya sebuah giginya yang patah tak apa-apa. Sekalipun metode yang satu lagi kubutakan, Wan Yen Hao tidak akan berani mengusut perkara ini bisik Li Tiong Chiu. Kok Xiao Hang mengangguk sekalipun agak ragu, dia menduga-duga, apa Wan Yen Hao pernah bentrok dengan. Pemuda Sili itu hingga dia takut pada Li Tiong Chiu. Para tamu kaget ketika mendengar jeritan antak yang tertahan dan melihat antak mematung di tengah para tamu. Mereka tak percaya ada orang yang berani mengganggu pengawal pangeran Kim itu. Kelihatan Wan Yen Hao terperanjat. Sesuai dugaan orang Sili itu, tiba-tiba Wan Yen Hao menghampiri antak. Eh, kau bicara kurang sopan, pantas orang menghajarmu kata Wan Yen Hao. Si rasa liar antak memuntahkan biji buah angco dan gigi dari mulutnya. Tapi mulutnya tetap terbuka tak bisa menutup kembali. Dari metu antak yang tinggal satu dan wajahnya yang pucat pasi, para tamu tahu bahwa saat itu antak sedang menahan malu dan rasa sakit yang bukan main. Serigala tua Tan Piao seorang berpengalaman, melihat kejadian atas diri antak itu, dia berkata pada Wan Yen Hao. Pangeran, dia tertotok jalan darahnya. Kau sangat ahli dalam hal itu. Apa kau bisa menolonginya kata Tan Piao? Dengan sikap angkuh dan girang Wan Yen Hao tersenyum. Kiranya matamu tajam sekali, akan kuobati dia kata Wan Yen Hao. Wan Yen Hao memijit hidung antak, dia menjerit tertahan, akhirnya antak bisa terbebas dan bisa bergerak kembali. Terima kasih, pangeran muda, kata antak. Sambil berpura-pura marah Wan Yen Hao berkata pada antak dengan tajam. Hektometer. Ingat antak, bencana tadi berasal dari mulutmu yang kotor. Hati-hati kau kata Wan Yen Hao. Tampak antak menunduk kemalu-maluan. Tetapi hatinya dongkol bukan main pada si penyerang gelap itu. Walau demikian dia terpaksa mengangguk membenarkan pendapat pangeran Kim itu. Tadi Li Tiong Chiu menggunakan jurus Keng Nen Chi Hoat, atau jurus Jari Sakti. Dia berhasil merontokkan gigi antak dan menotoknya hingga antak harus berdiri kaku seperti patung. Ilmu Keng Sin Chi Hoat Kebanggaan Bulim Tian Kiao Tem Ye Uchong itu berasal dari lukisan pusaka kerajaan Kim. Yaitu Hiat Tu Tong Jin. Ilmu Tiam Hiat ini kecuali Bulim Tian Kiao, orang yang paling mahir ialah Ayah Wan Yen Hao. Yaitu Wan Yen Tiang Chie. Sedang Wan Yen Hao baru mempelajarinya ilmu itu beberapa tahun saja. Maka itu dia baru separuh saja menguasainya. Tak heran saat Tau Anta ditotok dengan ilmu itu, dia heran dan kaget. Rupanya diakwatir Bulim Tian Kiao Tem Ye Uchong ada di tengah pesta besar itu. Menurut silsilah kerajaan Kim, kedudukan Bulim Tian Kiao lebih tinggi dibanding kedudukan Wan Yen Hao. Ilmu silat Bulim Tian Kiao pun jauh lebih tinggi dari Wan Yen Tiang Chie. Sekalipun Wan Yen Tiang Chie bergelar sebagai jago nomor satu negeri Kim. Karena dia masih hormat pada Bulim Tian Kiao, itu sebabnya Wan Yen Hao tidak berani bertindak. Ketika dia mengetahui anak buahnya dikerjai, dia tak berani berhadapan dengan Bulim Tian Kiao. Ketika tak terjadi masalah dalam pesta itu, para tamu lega juga. Ternyata kejadian tadi berakhir begitu cepat. Keadaan pun telah tenang kembali. Wan Yen Hao, yang sangsi atas kejadian itu, mendadak teringat kepada seseorang. Ah, bukankah itu perbuatan Kong San Po? Dialah yang pernah mendapat petunjuk dari Bulim Tian Kiao, dan bisa kengsin Chie Hoat? Tapi karena dia jujur, rasanya tak mungkin dah menyerang secara gelap pikir Wan Yen Hao. Bukan main bimbangnya hati Wan Yen Hao. Buru-buru dia panggil Tan Piao. Lalu memberi pesan rahasia agar mengawasi semua tamu di ruang pesta itu. Tan Piao minta bantuan pada anak-anaknya agar ikut mengawasi tamu-tamu jika ada yang mencurigakan harus segera dilaporkan. Ketika Tiopin melihat Tan Piao mendatangi, dia langsung menemuinya. Namun sikap Tiopin yang mau menjilat itu tak dihiraukan oleh Tan Piao yang sedang menuju ke arahnya. Segera Tiopin memapak untuk mencari muka. Ternyata Tan Piao tidak mengacuhkannya, dia hanya bicara sekadarnya. Walau Tiopin masih mencoba ingin memperkenalkan Teng Sip pada Tan Piao. Tidak usah kau perkenalkan aku pada Teng Sip, aku sudah kenal lama dengannya, kata Tan Piao Wangku. Ucapan Tan Piao membuat Teng Sip sedikit kaget. Tapi dia berusaha bersikap tenang. Aku hanya seorang pedagang cita, kata Teng Sip. Sungguh aku merasa senang jika Teng Sip pun mengenal namaku. Jangan siji, kata Tan Piao. Siapa sih yang tak kenal toko sutramu itu? Aku dengar kau punya banyak toko cabang di selatan. Di tokomu banyak sutra So Chiu dan Heng Chiu yang sulit ditemukan di ibu kota ini. Terima kasih atas pujiannya, memang aku punya banyak cabang. Malah di Heng Chiu juga ada, dari sanalah sutra Heng Chiu dan So Chiu dikirim ke Marikata Teng Sip. Kota Heng Chiu dalam wilayah kekuasaan kerajaan Kim, sedang diseberang sungai Yangtze daerah itu termasuk wilayah kerajaan Song. Sengaja Teng Sip menyebut cabang perusahaannya yang ada di Heng Chiu untuk menghindari tuduhan kalau dia punya hubungan dengan musuh. Teng Sip berusaha menutupi rahasia dirinya, sebaliknya Tan Piao mencoba mengorek keterangan lebih dalam dari Teng Sip. Tapi dengan gigih Teng Sip tak mau membuka rahasia, hingga Tan Piao kewalahan sendiri. Tiba-tiba Antak menghampiri mereka. Akrab sekali kalian kata Antak sambil mengipasi tubuhnya. Dia Teng Sip, orangnya baik, ayo ku perkenalkan kau padanya, kata Tan Piao. Ini saudara Antak. Sudah lama aku dengar namamu, kau sendirian atau bersama teman-temanmu kata Antak. Teng Sip tertegun. Karena tak tahu maksud pertanyaan Antak itu, terpaksa dia menjawab dengan agak tersipu-sipu. Oh, aku datang mewakili toko kami, aku tak membawa teman kata Teng Sip. Teng Sip membawa anak buahnya, bukan sahabatnya, kata Tio Pin menambahkan. Oh, begitu. Kebetulan bolahkah aku berkenalan dengan pembantu Tuan. Sebab suatu saat jika aku berbelanja kita sudah saling kenal kata Antak. Teng Sip berpura-pura mencari anak buahnya di tengah kerumunan para tamu, hingga akhirnya dia berkata pada Antak. Ah, sayang. Tadi mereka ada di sekitar sini, tapi sekarang entah kemana mereka. Tapi jangan khawatir, jika Tuan datang ke toko kami, pasti Tuan akan kami layani dengan baik kata Teng Sip dengan ramah sekali. Tio Pin yang ingin mencari muka ikut bicara. Itu mereka teriak Tio Pin sambil tangannya menunjuk ke arah Li Tiong Tiu dan Kok Sio Hong. Apa mereka perlu ku panggil kemari? Jangan. Tidak perlu kata Antak. Aku saja yang menemui mereka di sana untuk berkenalan. Antak mendekati Li Tiong Tiu. Kemudian dengan sekilas dia mengawasi Li Tiong Tiu, tak lama dia berpaling ke arah Kok Sio Hong. Eh, rasanya kita pernah bertemu, siapa nama dan si anda kata Antak. Kok Sio Hong memang pernah bertemu, dua tahun yang lalu di medan perang yang sangat kacau, tapi saat bertemu mereka tidak bertarung. Ketika itu Kok Sio Hong jatuh ke jurang terkena panah seorang ahli panglima Mongol. Sekarang Kok Sio Hong jelas berbeda jauh dengan dulu. Padahal Kok Sio Hong ingin menghindar dari Antak, tapi Antak malah menemuinya. Saat itu Kok Sio Hong marah dan ingin menghajarnya. Aku rasa Tuan salah lihat, kata Sio Hong. Aku belum pernah bertemu dengan Tuan. Biasanya para tamu yang datang ke toko kami bisa kuingat. Padahal maksud kata-kata Sio Hong sebenarnya ingin mengatakan, bahwa pada seorang picek seperti Antak. Mana mungkin dia lupa? Tentu saja Antak yang tahu dia sedang disindir, menjadi dongkol bukan main. Baik, mari berkenalan kata Antak. Kemudian dia menjulurkan tangannya dengan maksud memijit tangan Sio Hong, karena dia menganggap Sio Hong ini kurang ajar sehingga perlu dihajar. Kok Sio Hong pura-pura gugup dan berkata dengan ketakutan. Ah, mana berani aku berkenalan dengan cuonan yang terhormat, kata Sio Hong. Antak tidak peduli dia segera memegang tangan Kok Sio Hong. Sambil menjerit seolah ketakutan, Sio Hong bicara lagi. Eh, tangan cuon keras sekali, aduh tanganku sakit sekali, kata Sio Hong. Antak seolah tahu bahwa orang yang sedang dia pegang tangannya ternyata tidak bisa silat. Maka itu kesangsiannya jadi berkurang, walau dia masih tetap merasa pernah bertemu dengan Kok Sio Hong ini. Tapi ketika dia akan bertanya lagi, tiba-tiba terdengar penyambut tamu memberitahu. Tamu agung telah tiba kata penyambut tamu. Antak menoleh, ternyata yang datang Ieho Aliong, dia murid Jentian Go. Ieho Aliong mengenakan seragam perwira pengawal kerajaan Kim. Melihat hal itu antak heran. Kenapa Ieho Aliong muncul di sini? Apa telah terjadi sesuatu pikir antak? Tak lama terlihat Ieho Aliong mendekati Wan Yenhao. Lalu Antak dan Tan Piau buru-buru mendekat ke arah Wan Yenhao. Rupanya Ieho Aliong diperintahkan. Memanggil Wan Yenhao agar segera meninggalkan tempat pesta. Ada tamu yang harus Sio Hong ya temui sendiri kata Ieho Aliong. Siapa kata Wan Yenhao? Maaf hamba tidak tahu, jawab Ieho Aliong. Ong ya hanya memerintahkan hamba mencari Sio Wong ya agar pulang. Baik, mari kita pulang kata Wan Yenhao. Saat Wan Yenhao akan pamit, tiba-tiba Antak tampak kesakitan sambil memegangi perutnya. Tentu saja Wan Yenhao jadi kaget. Eh, ada apa? Antak tanya Wan Yenhao. Aku, aku, Antak menjawab sambil meringis. Kesakitan. Saat itu matanya mendelik, sedang keringat. Dinginnya bercucuran dari dahinya. Gabruk. Antak pun jatuh dan terguling di lantai dengan mulut terbuka seperti mau bicara, walau suaranya tak terdengar. Apa dia dilukai orang? Tadi dia ditotok hingga giginya copot. Mustahil orang itu ingin melukainya lagi? Ini keterlaluan kata Tan Piau Geram. Antak diawasi oleh Wan Yenhao. Kali ini bukan jalan darah Antak yang tertotok kata pangeran itu. Tan Piau segera memerintahkan anak-anaknya membangunkan Antak. Ketika si pangeran Kim memeriksa nadi Antak, tiba-tiba Wan Yenhao mundur karena mencium bau busuk. Lekas bawa dia pergi kata Wan Yenhao. Harus dibawa ke mana? Tanya Tan Piau yang menutup hidungnya karena bau busuk itu. Tentu saja ke belakang rumah ini, minta bantuan orang Piau Kliok. Kau kira mau dibawa ke mana? Kita harus segera pulang bentak Wan Yenhao. Sekarang dia sudah tidak berguna lagi. Kejadian tak terduga itu membuat tamu-tamu kebingungan. Di tengah para tamu Li Tiong Chiu berbisik pada Kok Sio Hong. Kau memang hebat, saudara kok, caramu jauh lebih bagus dari caraku tadi. Si Rase Li Aran tak benar-benar sial, jika dia mati pun dia tidak tahu siapa pembunuhnya kata Li Tiong Chiu. Terima kasih telah menonton!